Tampaknya segala sesuatu di hutan ini di luar imajinasi. Bu Fei Yan menganggup dan berkata dengan lembut, dia tahu kemampuan Shen Chen, dan Feng Yue tidak perlu dikatakan lagi. Dengan kombinasi seperti itu, jika mereka berada di luar, mereka bisa berjalan menyamping, tapi di sini, mereka dikejar dan dibunuh dengan panik, dan mereka lolos dari maut. Namun, meskipun ketiga monster tua itu menjadi gila, kami masih mengambil banyak bayi mereka. Feng Yue tersenyum bangga, melakukan hal semacam ini sangat mengasihkan. Sayang penatua Huan Xuan dan gadis-gadis itu bertanya-tanya. Ini, itu dia. Feng Yue mengeluarkan cangkir kristal dan melihat ikan sisik naga emas ajaib di dalamnya. Meng Yuhan dan yang lainnya sangat terkejut. Itu akan membuat Chen Chen dan yang lainnya mengambil risiko seperti itu. Tahu luar biasa. Ini adalah binatang setengah hantu. Ini adalah tonik hebat yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh monster tua. Biasanya memakan cacing roh di danau fantasi. Ini seperti buah fantasi. Ini sangat lesat. Teriak Xiao Menglong, dan dia tidak sabar untuk memulainya. Naga gemuk kecil, apakah kamu makan makanan mentah sebelumnya? Meng Chan Mo bertanya sambil mengelus perut si kecil, dan sekarang Meng Long kecil juga tidak menolak mereka. Tidak, saya biasanya membawanya ke kawah dan memanggangnya. Meskipun yang mentah tidak amis, tetapi tidak cukup harum, jelas Xiao Menglong. Sepertinya kamu juga seorang foodie, Feng Yue bercanda. Sekarang di sini, tidak perlu mencari kawahnya, tentu saja tidak mungkin menggunakan kompornya untuk memasak. Itu adalah artefak yang sempurna, bukan panci. Pada akhirnya, semua orang turun dari kereta Phoenix untuk sementara, menyalakan api di pembukaan hutan, dan mulai memanggang ikan naga. Saudari Feng, kamu benar-benar milik api, dan api yang kamu keluarkan bisa memasak ikan naga. Xiao Menglong meneteskan air liur di sampingnya karena terkejut. Kayu bakar biasa tidak bisa memanggang ikan naga sama sekali, jika tidak maka tidak perlu menemukan kawah sebelumnya. Naga kecil gendut? Apa maksudmu Feng Yue menatap ke atas? Dia merasa naga kecil gendut itu menggodanya karena tidak memiliki temperamen yang baik. He he, Meng Yuhan dan yang lainnya menutup mulut mereka dan tertawa ringan. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka tidak tahan dengan sifat sombong Suzaku, tetapi agar tidak menimbulkan masalah bagi Shen Chen dan lelaki Tua Huan Suan, mereka tidak melakukannya, tidak banyak bicara tapi lambat laun. Gadis-gadis itu juga menemukan bahwa, pada kenyataannya, Suzaku yang menentang langit ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Shen Chen benar, kesombongan Feng Yue adalah penyakit, tetapi karena itu adalah penyakit, itu masih bisa disembuhkan, sekarang setidaknya Suzaku ini dan mereka berdua tidak akan saling memandang dengan dingin. Ini benar-benar langka, Anda tahu, berapa banyak makhluk mengerikan dari dunia luar, serta pria muda dan kuat dari klan Feng, sama sekali tidak bisa masuk ke matanya di seluruh dunia, siapa yang bisa membuat kuno ini Suzaku memperlakukan satu sama lain seperti ini, saya khawatir sudah ditemukan. Tidak ada orang lain yang akan datang, mungkin dia hanya kekurangan teman. Setelah arwana dipanggang hingga berwarna kemasan dan berminyak, Menglong kecil tidak sabar untuk memakannya, tetapi untuk alasan keamanan, sebelum memakannya, Shen Chen membiarkan lelaki Tua Huan Suan dan Feng Yue mencobanya terlebih dahulu, untuk menimbang keilahian benda ini. Paling tidak, para wanita dari Sukuli dan Mu yang mengikuti Mengyuhan harus lebih berhati-hati. Kamu bisa makan semuanya, selama kamu memperhatikan jumlah yang kamu makan. Jika kamu merasa kelopak mata berat atau sedikit mabuk, kamu tidak bisa makan lagi. Namun, Xiao Menglong memakannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh jenis ini monster tua menghabiskan banyak uang. Bayi yang dibudidayakan oleh pikiran berbeda dari buah mimpi, keilahian tersebar di daging, tidak seperti buah mimpi, yang merupakan inti dari tahun-tahun yang panjang. Jadi ya, pil kecil, pergi ke kekuatan tak terbatas batin. Jadi begitu, Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa setelah mencobanya, memang begitu. Yang pertama dipanggang adalah beberapa arwana yang sebanding dengan buah mimpi level 5 atau 6, tentu saja ada juga arwana yang lebih kecil, yang disiapkan khusus untuk Lixi dan yang lainnya, tetapi karena tidak apa-apa makan yang besar, wajar saja, bagi beberapa gadis untuk berbagi. Setelah Lixi dan yang lainnya mendengarnya, mereka sangat gembira, dan mulai dengan hati-hati mencoba arwana besar yang sebanding dengan buah fantasi tingkat kelima. Dan kata-kata Xiao Menglong juga membuat mata Feng Yue menunjukkan kegembiraan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya jadi, saya memanggang yang terbesar, dan tidak apa-apa. Shen Chen diam-diam merasa geli, pada kenyataannya, apa yang gadis kecil ini ingin tanyakan adalah apakah dia bisa makan arwana terbesar yang dia bakar sekarang, tetapi dia ingin bertele-tele. Tidak apa-apa, tapi kamu pasti tidak akan bisa menghabiskan potongan itu, atau kamu harus memakannya perlahan selama beberapa hari. Kata Xiao Menglong, dengan tatapan harapan di matanya tapi setelah kamu memasaknya, kamu bisa mengawetkannya. Rasa dan rasanya lambat laun akan hilang, sayang sekali, yang terbaik adalah memakannya setelah dipanggang. Kenapa? Naga gemuk kecil, apakah kamu masih ingin mencuri ikan Dewiku Feng Yue tertawa, dan setelah berbicara lama, lelaki kecil ini tidak mau membagikan arwana besarnya untuk mengambil keuntungan darinya. Panggang yang terbesar saya. Pada akhirnya, Shen Chen berbicara, sangat murah hati bersedia memanggang yang terbesar yang dia dapatkan, dan implikasinya adalah dia bisa membaginya dengan semua orang. Dia melakukan ini tidak hanya untuk membiarkan Meng Yuhan dan yang lainnya merasakan kelesatannya, tetapi juga untuk menebus Xiao Niangpi dan Xiao Menglong dengan cara yang berbeda, bagaimanapun, dia masih memiliki harta pribadi di kuali Feng Shen. Feng Yue bahkan lebih terkejut. Sebelum lelaki kecil gendut itu berdebat dengannya, dia masih sangat marah, tapi sekarang, untuk beberapa alasan, setelah apa yang terjadi sebelumnya dan sekarang, bahkan dia sedikit tersentuh. Pria kecil gendut ini tidak hanya membenci itu, dia semakin menyukainya. Dalam pandangan Feng Yue, jika pria kecil gemuk ini dapat berubah pikiran di masa depan dan mengikutinya dengan patuh, dia harus dapat memperlakukannya dengan baik, dan bahkan memberinya status yang tidak lebih lemah dari status Feng Wu. Bagaimanapun, Feng Yue tidak pernah mengandalkan bawahannya apa yang orang lakukan untuk diri mereka sendiri, dia sangat yakin bahwa ada orang yang tak terkalahkan dan enak dipandang, nikmati saja kecemerlangannya. Panggang? Ayo panggang, semakin besar ikan naga, semakin enak rasanya. Xiao Menglong tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menepuk perutnya dan mendesak, dia tidak besar, tapi nafsu makannya luar biasa. Little Fat Dragon, kenapa kamu tidak memanggang milikmu? Ku dengar dia memberimu yang terbesar kedua sebelumnya, canda mengcanmu. Jika aku menyimpannya untuk beberapa hari lagi, itu akan tetap menjadi gemuk kata Xiao Menglong malu-malu. He he, Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saat ini Feng Yue sudah mengeluarkan ikan naga besarnya dari cangkir kristal. Makhluk setengah hantu semacam ini sangat aneh, tidak perlu dikeluarkan isi perutnya sama sekali, di dalamnya terdapat kumpulan energi, seolah-olah serangga roh yang tertelan semuanya diubah menjadi energi fantasi murni, memberi makan daging dan darah. Ukuran arwana ini panjangnya sekitar tujuh kaki yang kira-kira sama dengan panjang orang yang tinggi, namun arwana ini bertubuh ramping dan tidak terlalu tebal, untuk yang satu ini beratnya pasti lebih dari sepuluh kati. Memanggil, Feng Yue bergerak cepat, memerintahkan pedang, memotong ikan naga menjadi dua, dan meletakkannya di rak untuk dipanggang. Pada akhirnya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa setelah dipanggang dalam waktu lama, tidak hanya dagingnya yang masih segar, bersinar cerah, tanpa ada tanda-tanda kecoklatan, bahkan kelembapannya pun hilang. Itu tidak pernah menguap, tahukah Anda? Tadi Feng Yue mengembunkan tumpukan api asli dan memanggangnya di bawah panggangan, suhunya sangat tinggi, jauh lebih baik daripada api biasa. Arwana sulit untuk dipanggang, semakin besar arwana, semakin sulit. Arwana ini akan dipanggang di tengah malam di kawah. Yang ini harus siap besok pagi. Xiao Menglong menyeka air liurnya dan berkata, Sudah terlalu lama, biarkan aku meningkatkan daya tembaknya. Feng Yue sedikit tidak puas, seperti hukum api, yang tiba-tiba menaikkan suhu api secara drastis. Lixi dan yang lainnya tidak tahan dengan suhu tinggi, jadi mereka semua menjauh sedikit, mendengar suara mencicit di atas panggangan. Menglong kecil sangat bersemangat. Setengah jam kemudian, ikan naga besar itu matang, dan Lixi dan yang lainnya hanya mencicipi seteguk kecil, lalu mereka mengantuk, dengan kelopak mata yang berat, dan buru-buru menyempurnakannya dengan kereta Phoenix. Shen Chen mencobanya, dan itu memang sangat ilahi. Arwana, yang sebanding dengan buah fantasi tingkat delapan, tidak penuh esensi seperti buah mimpi, tetapi juga penuh dengan kekuatan ilahi. Bahkan dia harus menyempurnakannya sambil makan. Hal yang sama berlaku untuk lelaki tua Feng Yue dan Huan Xuan, tetapi Xiao Menglong masih makan tanpa ragu. Ini membuat Feng Yue sangat marah, dan bersenandung setelah makan naga kecil gemuk itu, kamu tidak memilikinya lagi, jika kamu ingin memakannya lagi, keluarkan dan panggang. Hihi, aku akan menahannya selama dua hari lagi. Xiao Menglong tersenyum dan menyeka mulutnya. Meskipun dia masih ingin makan lebih banyak, si kecil ini sangat terkendali, mengetahui bahwa makanan lezat itu langka, dan hanya jika cukup sudah cukup, bisakah itu enak saya makan semuanya malam ini, dan kemudian saya hanya bisa menikmatinya. Lagi pula, ketiga monster tua itu pasti sudah gila sekarang, dan sungai panjang dijaga oleh pasukan berat, mereka pasti tidak akan bisa berhasil dengan metode dan trik yang sama. Sampai batas tertentu, ikan naga jenis ini lebih sulit didapat daripada buah mimpi tingkat tinggi, buah mimpi tingkat tinggi hanya perlu berurusan dengan beberapa orang besar, tetapi menangkap ikan naga harus menghadapi banyak kekuatan yang kuat, keberadaan di bawah komando tiga monster tua. Setelah Feng Yue makan anggur kental, dia juga kembali, dia terkejut melihat pria kecil gendut itu masih bisa makan. Tapi mungkin karena dia sudah sedikit mabuk, Feng Yue tidak terlalu memikirkannya, setelah dia kembali, dia terus menghargai kekuatan api yang ekstrim di kereta Phoenix mengikuti efek kuat dari ikan naga besar. Arowana, yang sebanding dengan buah mimpi tingkat delapan, sudah dapat memadatkan sebanyak 128 hantu dalam kesadaran setelah memakannya. Dengan kata lain, kecepatan pencerahan berikutnya dari orang-orang ini adalah 60 hingga 70 kali lipat dari biasanya, satu malam latihan setara dengan pencerahan selama sebulan. Jumlah ikan naga besar yang diambil Feng Yue cukup untuk membuatnya efektif secara ajaib selama dua atau tiga hari. Hal yang sama berlaku untuk Shen Chen. Setelah membersihkan ikan naga di atas panggangan, Shen Chen dan lelaki Tua Huan Suan ingin kembali dan memanfaatkan waktu untuk menjalankan Dharma dan mencerahkan Tao. Ini adalah metode kultivasi utama untuk makhluk di tingkat mereka. Adapun alam, pada kenyataannya, Feng Yue, Shen Chen, dan lelaki Tua Huan Suan pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk perbaikan. Mengelong kecil, awasi area sekitarnya di malam hari, dan segera ingatkan kamu jika ada gerakan. Sebelum Shen Chen kembali, dia meminta pria kecil itu untuk menjaga area sekitar kereta Phoenix. Dari kelihatannya, si kecil makan banyak, tapi terlihat sangat energi. Sepanjang malam ini, Shen Chen dan yang lainnya setelah tonik besar berlatih dengan kecepatan yang sangat menakutkan, terutama untuk ketiga gadis Meng Yuhan dan Li Xi yang belum mencapai kesempurnaan. Bonus efisiensi semacam ini sangat berharga bagi para biksu. Setelah fajar, Shen Chen dan rombongannya melanjutkan perjalanan setelah perbaikan besar tadi malam, kecepatan kultivasi semua orang mencapai tingkat yang menakutkan. Satu malam setara dengan lebih dari sebulan latihan biasa mereka, penyebaran kemajuan semacam ini tentu saja tidak membuat orang percaya diri. Ini adalah efek dari ikan naga yang sebanding dengan buah mimpi tingkat delapan. Hingga saat ini, kekuatan obat setiap orang belum hilang, tetapi Shen Chen dan yang lainnya tidak berniat untuk menunda, dan mereka dapat terus mempertahankannya, kondisi kultivasi saat berada di jalan kereta Phoenix, yang terlihat seperti dewa yang dikemudikan oleh Kaisar Surgawi, seperti istana bagi mereka, mereka dapat menetap dengan aman kemanapun mereka pergi, dan tidak akan mudah diganggu oleh dunia luar. Hutan fantasi ini sangat berbahaya, ada banyak keberadaan yang dapat mengancam Shen Chen dan yang lainnya. Pada malam hari, cahayanya gelap, dan tidak mungkin mendeteksi situasi musuh dengan penglihatan, jadi tidak cocok untuk bepergian, tetapi di siang hari, selama Anda tetap waspada, Anda masih bisa mendeteksi bahaya yang mendekat. Sebenarnya, ikan naga dan buah impian bisa saling melengkapi dan rasanya sangat enak. Sepanjang jalan, mengelong kecil membual tentang resepnya yang enak kepada semua orang. Tapi selain rasanya, semua orang jelas lebih memperhatikan efek magis dari makhluk aneh yang setengah lolos dan buah fantasi ini, tapi jelas, naga kecil gemuk itu selalu mengatakan bahwa rasanya enak, yang juga menutupi efek magisnya. Setelah itu, Shen Chen dan lelaki tua Huan Suan mencobanya, dan sayang sekali mereka bekerja sama. Misalnya, meskipun itu adalah arowana besar yang sebanding dengan buah mimpi tingkat 8, setelah meminumnya, ia dapat memadatkan 128 lubang di lautan kesadaran, tetapi kecepatan kultivasi pasti tidak dibesar-besarkan seperti kenaikan 128 kali lipat. Dalam proses ini, karena semua bayangan ketiadaan berada di lautan kesadaran, mereka membutuhkan situasi pelengkap setelah superposisi, akan ada situasi di mana 1 tambah 1 kurang dari 2, dan 2 tambah 2 hampir tidak dapat dijangkau 3. Selain itu, Shen Chen dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa semakin banyak bayangan dari diri virtual yang dipadatkan, kehilangan ini akan semakin menonjol. Ini bukan untuk mengatakan bahwa efek buah mimpi tingkat tinggi tidak sebaik buah mimpi tingkat rendah, tetapi dengan peningkatan efek, masalah efisiensi yang sesuai juga disorot dengan sangat serius. Seperti buah fantasi tingkat 8, 128 ego virtual dipadatkan, dan kecepatan latihannya sekitar 60 kali lipat dari kondisi normal. Di antara mereka, jika dihitung secara logis, lebih dari setengahnya dikonsumsi. Orang lain pasti tidak akan peduli tentang ini, karena sudah merupakan keberuntungan besar untuk dapat mencapai lompatan yang begitu menakutkan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Little Menglong, Shen Chen dan yang lainnya banyak berpikir. Ini akan terjadi pada satu buah mimpi, atau monster setengah petualangan yang aneh, tetapi jika digabungkan, itu akan memiliki efek bonus untuk menutupi kerugian. Ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan alkimia antara langit dan bumi. Di dunia, meskipun itu adalah obat suci, meminumnya sendiri pasti tidak se-efektif memurnikannya menjadi cairan dewa atau pil harta, tentu saja prasyaratnya adalah bahan obat yang digunakan tidak boleh terlalu rendah, jika tidak itu akan tertunda. Bahkan mencampur dan memurnikan berbagai obat suci seringkali dapat menghasilkan kristal yang sangat menakutkan. Selama berabad-abad, banyak obat ajaib legendaris telah diperoleh dengan cara ini. Kejeniusan dan harta yang melampaui obat suci di dunia terlalu langka, tetapi variasinya kolokasi dan penyempurnaan obat suci adalah percikan indah yang tak terbatas yang dapat bertabrakan. Tentu saja, prasyaratnya adalah memiliki formula pil yang akurat, yang tidak dapat disatukan secara acak, dan membutuhkan metode pemurnian rahasia. Ada hal-hal seperti menyempurnakan metode rahasia dalam warisan apapun, yang merupakan salah satu yayasan. Klan Tianluo dulu memiliki banyak pil, tetapi sekarang pengadilan kekaisaran yang digabungkan menggabungkan latar belakang semua klan. Pil semacam ini ada banyak lagi. Hanya saja ada sedikit yang melibatkan perpaduan obat-obatan suci, dan dibandingkan dengan klan teratas itu, para dewa bahkan lebih lusuh. Untungnya, Peritian Suan secara pribadi telah mengajarkan banyak pil tak tertandingi dari klan peri ke istana kekaisaran. Kekaisaran pengadilan sudah memiliki tiga obat suci, ditambah buah merah vermilion yang diperoleh Shen Chen kali ini, yang efek ajaibnya melampaui obat suci. Serta sejumlah besar darah bawaan, darah bangsawan, darah dewa, dan sebotol darah naga asli dan sebotol darah phoenix asli hati Shen Chen selalu dipenuhi dengan antisipasi. Tapi ini semua untuk nanti, sekarang Shen Chen masih di sembilan alam, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali, dia memikirkan kerangka kerja serupa, yang tampaknya cocok untuk semua jenis buah fantasi. Awalnya, dia tidak memikirkan hal ini, tetapi ketika Xiao Menglong mengatakan itu, dia tiba-tiba sadar. Sekarang mengambil satu buah setengah hantu atau fantasi yang aneh, efeknya jelas sangat ditekan, yang sama dengan mengambil obat mujarab eksternal, sulit untuk sepenuhnya mengekstrak semua keilahian, tetapi juga karena ini, masih banyak ruang untuk perbaikan. Setelah Feng Yue bangun dari kesurupan, ketika dia mendengar diskusi antara Shen Chen dan Huan Suan, dia juga menganggup dalam-dalam si kecil berkata bahwa kombinasi ikan naga dan buah fantasi rasanya lebih enak, tetapi mereka kemudian menghubungkannya dengan bidang yang lebih luas. Ramuan biasa, pasti tidak dapat digunakan sebagai referensi. Ada perbedaan besar antara buah mimpi dan kejeniusan dan harta karun antara langit dan bumi. Namun, lelaki Tua Huan Suan juga dengan belak-belakan mengatakan setelah itu bahwa dia ingin menggunakan ramuan itu, untuk menggabungkan buah impian dan ikan naga, tidak mudah bagi bayi-bayi ini di pulau ini. Shen Chen ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia tidak ikut campur, dia memiliki resep abadi-abadi dari klan abadi di tangannya, yang merupakan metode rahasia legendaris yang dapat membuat obat abadi. Metode rahasia dibagi menjadi tiga bab, yang pertama, kedua, dan kedua, bahan yang dibutuhkan untuk metode fusi dan pemurnian di bab kedua adalah beberapa jenis obat suci, yang mengejutkan, bahkan obat abadi itu tidak pernah muncul di dunia, hal-hal itu hanya diduga dan dikandung oleh orang bijak dari klan abadi, dan mungkin tidak benar-benar ada. Bahkan klan abadi sendiri merasa bahwa metode rahasia di bab sebelumnya seharusnya hanya sebuah fantasi, dan tidak mungkin untuk menyadarinya, menyempurnakan ramuan tak tertandingi yang membuat orang terbang. Shen Chen bersedia mengeluarkannya dan menggunakannya, tetapi benda itu diperkirakan ada di dunia, ada banyak legenda, Feng Yue, gadis kecil ini, seharusnya sudah mendengarnya, dan jika dia mengeluarkannya sekarang, itu adalah sama saja dengan mengekspos dirinya sendiri. Selain itu, metode rahasianya sangat canggih, dan banyak tautan yang harus diselesaikan oleh makhluk yang perlu menyalakan api, diperkirakan mereka tidak dapat menggunakannya berdasarkan barisan mereka saat ini. Aku punya resep kuno dari klan Feng, dan aku bisa mengeluarkannya sebagai referensi. Mata Feng Yue menyipit, dan dia berbisik pelan tapi resep obat rahasia ini berasal dari Tian Feng, dan banyak persyaratan di dalamnya menakutkan. Beberapa jenis sum-sum dan harta yang disebutkan di atas semuanya perlu menggunakan obat suci sebagai dasarnya, ramuan tingkat 10, dan darah asli jiwa bawaan sebagai panduan untuk mewujudkannya. Persyaratannya sangat tinggi Shen Chen dan yang lainnya mendecahkan lidah mereka, terutama Shen Chen, yang mau tidak mau memikirkan resep peri di sakunya, dan bab selanjutnya dari resep peri, yang digunakan untuk mengorbankan, mirip dengan itu. Tampaknya formula tertinggi dan metode rahasia memiliki banyak kesamaan. Formula kuno yang disebutkan Feng Yue diciptakan oleh Tian Feng. Dengan status dan prestasi Tian Feng yang membanggakan di dunia, metode rahasia dari resep itu dibuat, jelas bukan manusia benda. Aku tidak kekurangan obat mujarab kelas 10 dan darah kehidupan bawaan, tapi aku hanya memiliki tiga jenis obat suci. Untuk dasar obat yang dibutuhkan untuk pil, setidaknya lima obat suci yang berbeda harus dikumpulkan, kata Feng Yue terus terang, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah dia bersedia membagikan resep kuno klan Phoenix, tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan. Dengan watak Feng Yue, dia tidak pernah menjadi orang yang menyayangi dirinya sendiri dengan sapu, dan dia tidak akan keras kepala seperti orang tua itu. Menurutnya, tidak masalah jika Anda tinggal di luar, dan Anda dapat mengumpulkan semua kondisi yang diperlukan untuk resep. Ini masalah besar. Faktanya, bahan dasar obat yang dibutuhkan itu hanyalah fondasi yang dangkal, seperti obat primer, jumlah yang dibutuhkan sangat kecil, tetapi masing-masing sangat diperlukan. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Mungkin kita bisa menurunkan beberapa persyaratan. Alih-alih menggunakan resep kuno dari klan Feng, kita bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Di sini, saya juga punya resep rahasia kuno. Meskipun tidak sebanding dengan resep kuno klan Feng, itu juga merupakan hal yang langka. Orang tua Huan Suan berkata dengan suara yang dalam, persyaratan itu benar-benar terlalu sulit. Saya khawatir lima obat suci cukup sulit untuk diwarisi dari beberapa protos. Terlebih lagi, itu hanya hipotesis awal sekarang, dan mungkin tidak berguna untuk meredam buah fantasi dan makhluk setengah ilusi aneh dengan metode rahasia resep obat dari semua makhluk hidup. Aku masih memiliki beberapa kelopak kaisar es di sini, yang seharusnya cukup untuk berkali-kali, kata Shen Chen, sedikit tidak mau menurunkan persyaratannya, dia selalu menyukai kesempurnaan. Hal yang sama berlaku untuk Feng Yue. Keduanya memiliki temperamen yang sangat mirip. Mereka berdua melakukan yang terbaik yang mereka inginkan. Segera, Feng Yue menyipitkan mata ke arah lelaki tua Huan Suan, dan berkata sambil tersenyum bercanda orang tua, kamu satu-satunya ditidak mungkin Sukubi tidak memiliki stok, kan? Shen Chen juga memiliki niat jahat, tampaknya latar belakang lelaki tua ini tidak sederhana. Seperti yang dikatakan Feng Yue, dia adalah hantu malang tanpa alasan. Ini orang tua Huan Suan membeku, dia tidak berharap kedua orang ini tiba-tiba mengalihkan pandangan padanya. Itu memang memiliki obat suci, tetapi benda itu terlalu berharga, dan lelaki tua itu menganggapnya sebagai kartu truf besar untuk pembaptisan reinkarnasi dalam pertempuran keberuntungan terakhir, jadi dia tidak ingin menyianyaiakannya dengan mudah. Saya mendengar bahwa keluarga Sukubus memiliki pohon hantu, dan obat suci itu telah berubah menjadi akar spiritual sebelum zaman kuno. Itu harus ada di tangan Anda sekarang, orang tua. Bahkan jika Anda tidak membawa pohon hantu itu bersamamu, tapi buah suci yang akan dihasilkan pada akhirnya akan datang. Feng Yue mendengus, artinya jelas mengungkapkan ketidakpuasan, dia tidak hanya mengeluarkan metode rahasia obat, tetapi juga mengeluarkan tiga jenis obat suci, tetapi lelaki tua itu menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, tentu saja tidak dapat diterima. Adapun Shen Chen dan yang lainnya, Feng Yue tidak memaksanya, lagi pula, mereka semua adalah murid lelaki tua itu, jadi sudah sangat bagus bisa menyumbangkan obat suci. Yah, karena rekan Taoist bermaksud untuk melakukan upaya yang berani, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa dan bersedia memberikan buah ajaib yang cukup. Setelah memikirkannya, lelaki tua Huan Suan hanya bisa mengangguk dengan senyum masam. Untungnya, jumlah permintaan semacam ini sangat kecil, dan satu buah ajaib cukup untuk digunakan berkali-kali, lagi pula itu bukan bahan utama. Shen Chen juga dengan mudah mengeluarkan bunga kaisar es. Faktanya, dia memiliki hadiah darah asli paling bawaan. Sekarang semua makhluk di sembilan alam tahu bahwa dia paling tertarik untuk mengumpulkan ini, tetapi karena ini, dia tidak dapat melakukannya memberikan kontribusi lebih lanjut. Untungnya, ada banyak jenis benda ini, dan jumlah konsumsinya sangat kecil, dengan kerjasama dari Pak Tua Huan Suan, syarat dasar yang dibutuhkan oleh resep kuno klan Feng akhirnya terkumpul. Untuk resep rahasia yang begitu kuat, wajar menggunakan buah fantasi tingkat tinggi dan arwana, setelah berdiskusi dengan Xiao Menglong, Chen Chen dan yang lainnya memutuskan untuk hanya menggunakan buah fantasi level 6, 7, dan 8 serta ikan naga yang sesuai. Sebesar apapun arwana itu tidak bisa menyulap trik, tapi buah impian, dengan level yang sama, akan banyak ragamnya. Sebelum mengambil sarang tua burung monster botak, Chen Chen dan yang lainnya menangkap buah mimpi tingkat 8, 2 tingkat 7, dan beberapa tingkat 6. Selain itu, ada banyak 6 tingkat lainnya yang dipilih Menglong kecil hari ini, dan bahannya juga kaya. Hanya saja ketika Menglong kecil diminta untuk mengeluarkan buah mimpi tingkat 8, Menglong kecil sedikit tidak senang, terlihat sangat mencurigakan, khawatir Chen Chen dan yang lainnya tidak akan dapat memadukan dan menyempurnakannya, dan akan merusak kelesatan mereka sendiri. Berhenti bicara omong kosong, keluarkan dengan cepat, bukan berarti kamu tidak memiliki bagianmu jika kamu berhasil. Feng Yue mendengus marah, mengulurkan tangan untuk memintanya. Pada akhirnya, Xiao Menglong tidak punya pilihan selain merasa dirugikan, dan menyerahkan buah bulan, Chen Chen dan Feng Yue juga menyumbangkan buah fantasi tingkat ke-7 yang telah mereka alokasikan sebelumnya tanpa ragu-ragu. Adapun ikan naga yang dibutuhkan, Xiao Menglong terhibur oleh fakta bahwa Feng Yue tidak berencana untuk menggunakannya kali ini, tetapi langsung mengeluarkan yang terbesar miliknya dari cangkir kristal. Dengan begitu banyak bahan, semua orang penuh dengan harapan untuk efek fusi akhir. Semuanya sudah siap, dan setelah mendapatkan ide aneh ini, Chen Chen dan yang lainnya tidak berencana untuk berhenti, dan mereka ingin mencoba menggabungkan buah fantasi dan ikan naga saat mereka bergerak maju. Seberapa besar pulau ini, tampaknya bahkan Menglong kecil sendiri tidak dapat mengatakannya dengan jelas, kata si kecil, bahkan dia belum pernah ke banyak tempat, jadi bisa dibayangkan betapa luar biasa pulau ini. Saat ini, Chen Chen dan yang lainnya akan pergi ke area inti sesegera mungkin, tetapi mereka telah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan, dan tidak diketahui seberapa jauh mereka. Kendala terbesar masih kecepatan perjalanan. Di pulau ini, orang-orang kuat yang bisa memanggil angin dan hujan di luar, tampaknya diikat tangan dan kaki dan dipukuli menjadi tubuh fana. Mereka hanya bisa bergerak maju dengan kaki mereka seperti biksu biasa. Meskipun kereta Phoenix yang kuat ini menyelamatkan Shen Chen dan rombongannya dari keharusan berjalan kaki, dan kecepatannya meningkat pesat, tetapi masih tidak bisa berpacu di langit seperti pelangi ilahi seperti dunia luar. Dengan cara ini, pulau dengan ukuran yang tidak diketahui ini lebih seperti dunia kecil tanpa batas, dan tidak diketahui kapan akan mencapai tujuan, belum lagi naga kecil yang lucu itu tersesat dan hanya mengingat arah umum. Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bergegas secepat mungkin. Untungnya, jalan ini tidak membosankan. Dengan buah impian dan ikan naga, kecepatan kultivasi semua orang sangat cepat. Jika mereka masih tidak memikirkan warisan leluhur mimpi buruk, situasi seperti ini tidak buruk, bisa jadi disebut mimpi rejeki tak terduga. Selain kultivasi, Shen Chen dan yang lainnya memiliki hal lain yang harus dilakukan sekarang. Mereka ingin mencoba menggabungkan buah impian dan ikan naga. Ide semacam ini terdengar sangat berani. Lagi pula, ini adalah metode pengobatan rahasia dari dunia luar. Menempatkannya di sini mungkin tidak efektif, tetapi semua orang masih sangat antusias. Kapal fusi tidak perlu khawatir tentang Chen Chen dan patua huansuan status Feng Yue di klan Feng menyendiri, dan bahkan penguasa gunung saat ini harus mematuhi perintah, jadi dia secara alami memiliki latar belakang yang kuat. Dia penuh dengan harta karun yang aneh, bahkan Shen Chen iri, terutama senjata berat utuh yang telah disegel dari zaman kuno, itu bisa disebut harta dunia, dan banyak di antaranya hanya disebutkan dalam legenda. Apa yang digunakan Feng Yue untuk memadukan banyak harta adalah tungku tujuh lubang yang sangat indah, yang merupakan harta karun para dewa yang terkenal di zaman kuno. Tungku linglong kikiau, bahkan di zaman kuno, adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh para alkemis terkuat. Harta karun semacam ini hampir disimpulkan secara ekstrim di tungku alkimia, itu adalah bakat dari senjata dewa itu sendiri, dan lebih sulit untuk dilatih daripada senjata dewa biasa, karena melibatkan peri yang tak tertandingi seperti peri lima warna, batu, mencari. Bahkan di zaman kuno, beberapa tungku linglong kikiau diproduksi, benda ini tidak dipalsukan oleh dewa ayah Feng Yue, tetapi diperoleh dengan membunuh seorang alkemis yang kuat dari keluarga yang kuat di jalan menuju pencerahan. Klan Feng pernah berharap dewa ayah Feng Yue akan menyumbangkannya sebagai warisan keluarga, dan menggunakannya saat memurnikan beberapa obat ajaib. Awalnya, dewa ayah Feng Yue juga mempertimbangkannya, tetapi setelah nirvana gagal, dia memutuskan untuk menggunakannya. Menyegelnya bersama dengan Feng Yue, mengetahui bahwa benda ini akan sangat berguna bagi putri tercinta saya di generasi selanjutnya. Sekarang Feng Yue mengorbankannya dengan penuh kemenangan, penampilan glasir berwarna-warni yang indah tak tertandingi, seperti dalam legenda, warnanya kabur. Meng Yuhan dan yang lainnya semua kagum dengan pencapaian cemerlang dari pemurnian senjata di zaman kuno, dan mereka benar-benar memiliki hal yang aneh. Tungku tujuh lubang yang indah ini adalah produk yang diturunkan dari generasi ke generasi keluarga kuno saingan ayah baptis saya. Ini telah menghasilkan banyak harta dan pil yang mengejutkan. Itu juga mengubah dirinya sendiri, dan memiliki potensi untuk menjadi senjata ilahi. Feng Yue berkata dengan senyum ringan, Aku kesurupan untuk beberapa saat. Saat ini, orang-orang di dunia cemburu, dan bahkan mengejeknya karena terlalu beruntung, meremehkan teman-temannya, dan menindas segala arah, yang agak tak terkalahkan. Tetapi di hati Feng Yue, dia menikmati rasa superioritas bawaan ini, karena itu adalah dewa ayah menyayangi diri sendiri. Melihat ke belakang, sejak zaman kuno, saya tidak tahu. Berapa tahun telah berlalu, nasib terkuat bapak telah hilang selama puluhan ribu tahun. Menurut aturan klan Feng, Feng Shen sama dengan dewa klan Feng lainnya. Setelah kejatuhan, tulang dan tubuh para dewa akan digunakan sebanyak mungkin oleh keturunan klan. Mereka benar-benar dikonsumsi lama yang lalu. Dapat dikatakan bahwa dewa ayahnya yang heroik telah lama meninggal, dan sekarang tidak ada yang tersisa, hanya harta yang tersisa dengan hati-hati ini yang masih bersinar dengan kecemerlangan abadi. Siapa di dunia yang bisa hidup selamanya? Bahkan para dewa mati, bahkan jika tidak ada kecelakaan kegagalan nirvana, itu pasti hasilnya dia telah disegel sejak zaman kuno, dan ketika dia melihat ke belakang, sepertinya seumur hidup. Memori kehidupan sebelumnya telah lama hilang bersama angin, para sahabat dan klan yang tumbuh bersama di masa kecil mereka tidak memiliki tulang yang tersisa, dan berubah menjadi debu yang tidak memiliki tujuan. Setelah mengorbankan Tunku Tujuh Bukaan Linglong, Shen Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan kulit gadis kecil yang sombong ini, dan ada juga sedikit melankolis di mata mereka. Nona Feng, apakah Anda baik-baik saja? Shen Chen bertanya tanpa sadar. Huff, ada apa dengan dewi ini? Mata seperti apa yang kamu miliki? Pria kecil gendut. Feng Yue sangat marah, singkirkan kebingungan di matanya, dan berbalik untuk mencubit wajah gendut Shen Chen dengan marah. Dan setelah ventilasi berlalu, Feng Yue juga mulai mengintegrasikan banyak harta secara serius, karena yang dimasukkan ke dalamnya adalah semua harta langka dan langka, dan lima jenis obat suci digunakan, ditambah beberapa yang tertinggi yang telah dia peroleh sejauh ini. Buah fantasi level, bahkan Feng Yue dengan hati-hati mengotak atiknya. Mengelong kecil ada di samping, menatapnya dengan mata besar tak bergerak, terlihat gugup, seolah-olah dia takut buah bulannya benar-benar akan dihancurkan oleh saudari yang galak ini. Jangan khawatir, ada begitu banyak harta, bahkan jika tidak berguna dalam pemurnian, residu yang tersisa masih merupakan harta. Shen Chen menghibur si kecil. Gadis-gadis memelototinya, pria ini benar-benar mulut gagak, dia baru saja mulai melebur dan marah, dan dia mengucapkan kata-kata sedih seperti itu. Feng Yue juga marah, tapi dia tidak repot-repot berbicara dengannya, dia berkonsentrasi melepaskan kekuatan sucinya untuk mengaktifkan tungku linglong kikiao. Karena keistimewaan tungku senjata dewa ini, saat mengontrol material sangat presisi dan tidak akan ada kesalahan. Secara umum, selama tungku harta karun ini dapat diaktifkan, tidak ada masalah besar dengan resepnya, dan kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Tapi Feng Yue tidak berani ceroboh, karena ini adalah upaya yang tidak diketahui, dan itu pasti belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan dewa obat dan ahli pengobatan di zaman kuno, saya khawatir ada hal-hal seperti buah mimpi dan ikan naga di luar dunia. Harta jenius yang fantastis. Buah mimpi dan daging dan darah ikan naga yang dimasukkan perlahan meleleh di dalam di bawah pancaran dari tungku kikiao linglong, dan kemudian mulai menyatu. Pada saat ini, perlu untuk membuat pilihan ke arah umum, Feng Yue mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah menyempurnakan pil harta karun atau esensi roh. Intinya, tidak ada banyak perbedaan apakah itu pil harta karun atau esensi roh, tetapi secara umum, pil harta karun dengan jumlah yang sama memiliki keilahian yang lebih murni dan lebih kental, tetapi tidak mudah untuk disempurnakan, tidak sebagus bau dan, tetapi relatif mudah untuk disempurnakan. Keduanya tidak bisa dikatakan lebih baik atau lebih buruk, hanya situasi yang berbeda, jika ada kebutuhan, misalnya jika itu adalah izin, itu membutuhkan energi dan potensi untuk meledak dalam waktu yang ekstrim, sehingga dapat melewati kemacetan, sekaligus. Pada saat ini, kekuatan ledakan dari energi yang sangat terkonsentrasi seperti bau dan tidak diragukan lagi lebih kuat, dan khasiat obat yang sama adalah pilihan pertama. Tetapi sebaliknya, jika itu adalah praktik normal, atau jika kemampuan dan bakat seseorang terbatas. Sangat sulit untuk menyempurnakan pil harta karun, dan tidak semudah menggunakan esensi, dan jika pil harta karun itu secara paksa halus, meski bisa meledak mengerikan dalam waktu yang sangat singkat potensi, tapi seringkali penuh dengan beberapa bahaya, dan bahkan beberapa cultifator es tidak bisa mengendalikan momentum, atau tidak tahan dengan kekuatan ledakan, dan akhirnya pecah melalui ujian, gagal berlatih, dan malah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dalam hal ini, khasiat obat dari cairan ilahi yang mendalam jauh lebih ringan, dan pil harta karun semuanya adalah entitas individu, tidak dapat diterima untuk memotongnya menjadi beberapa bagian atau memecahnya menjadi dua bagian, yang akan sangat merusak keilahian yang terkonsentrasi, tidak ada batasan pada cairan ilahi. Tidak peduli berapa banyak Anda meminumnya, Anda dapat meminumnya. Satu atau dua tetes, satu botol atau dua botol, akan memiliki efek yang sesuai. Untuk alasan ini, Shen Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan terus terang berkata mari perbaiki esensinya. Jelas, dia merawat gadis-gadis di sekitarnya. Dengan kekuatan dia, Feng Yue, dan lelaki tua Huan Suan, efek menggunakan bau dan sebenarnya lebih baik, karena Taoisme yang mereka pahami telah mencapai tingkat yang sangat dalam dan mendalam. Jalan penuh dengan gundukan dan gundukan, penuh dengan pasang surut, dan perlu untuk menerobos kemacetan Taoisme lagi dan lagi, dan gadis-gadis di sekitarku, termasuk Meng Yue Han dan mereka bertiga, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, akankah memurnikan pil yang mengerikan itu ada risiko kecil, terutama untuk Lisi dan para jenius lainnya dari keluarga kerajaan, hampir tidak mungkin menanggung pil harta karun yang menyatu dengan begitu banyak bahan berharga, itu terlalu berbahaya. Mendengar tanggapan Shen Chen, Lixi dan yang lainnya, yang tahu alasannya dengan baik, sangat tersentuh. Tuan muda sangat memperhatikan mereka sepanjang jalan, dan tidak pernah memperlakukan mereka sebagai pelayan. Sebaliknya, dia bersedia berbagi kesempatan. Di dari segi gaya, saya khawatir tidak ada tempat kedua di dunia. Meng Yue Han dan yang lainnya juga memiliki kemegahan di mata mereka. Dibandingkan dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan, beberapa mentalitas orang ini sangat menyenangkan. Ketika memikirkan nasib mereka bertiga di masa depan, ketiganya mereka di kedalaman mata seseorang, ada sedikit kelembutan yang muncul dalam semua keadilan, bahkan tanpa keinginan lama dari Dreaming Valley, pria seperti itu layak untuk diandalkan. Yang mana yang akan terasa lebih enak sia omenglong ada di sampingnya, tetapi dia sangat prihatin tentang hal ini. Faktanya, semua orang dapat melihat bahwa naga kecil gemuk ini juga memilih bayi dengan sifat ilahi yang kuat, yang jelas baik untuknya. Tapi si kecil ini sangat rakus, dia ingin memiliki ikan dan cakar beruang, tidak hanya efeknya bagus, tapi juga enak. Tentu saja itu cairan esensi ilahi. Benda itu dapat mempertahankan rasa buah impian dan ikan naga secara maksimal. Jika dibuat menjadi pil kering, Anda tidak akan bisa merasakan rasanya, kata Meng Chan mau main-main, tapi dia tidak menyembunyikannya mereka juga berharap untuk berbagi beberapa peluang. Oke, mari kita perbaiki esensinya. Feng Yue tidak sombong, dia mengangguk, dan mulai menggerakkan tungku linglong kikiao sesuai dengan sajak tao dalam resep kuno klan Feng. Dia tahu niat pria kecil gendut itu, dan Feng Yue pasti tidak akan menyetujuinya di masa lalu, karena itu akan berdampak tertentu padanya, paling banyak setengahnya adalah pil, dan setengahnya lagi adalah sum-sum. Tetapi jika Anda melakukan ini, kemanjuran esensi akan sangat terpengaruh. Itu adalah Feng Yue, saat mencairkan harta karun seperti itu, Anda harus berkonsentrasi padanya. Jika Anda fokus pada pil harta karun, banyak esensi secara alami akan tampak cacat. Karena itu juga selama berabad-abad, tidak peduli seberapa kuat seorang apoteker, ketika memurnikan obat berharga yang agak sulit baginya, dia akan berkonsentrasi untuk memurnikan obat khusus, dan jarang ada situasi satu pot. Tiga hari kemudian, cahaya dan bayangan di Linglong Seven Aperture Furnace berkedip-kedip, dan aura melamun meledak, dan area luas di sekitarnya dipenuhi cahaya. Semacam fluktuasi yang fantastis meluap dari tungku harta karun ini, bercampur dengan aroma yang kuat, yang membuat pori-pori orang menjadi rileks. Selesai, Feng Yue sangat gembira, dan semua orang di kereta Feng juga berseri-seri dengan gembira, mereka tidak kecewa sama sekali. Ini sangat kecil, hanya mengelong kecil yang tampak tidak bahagia. Bukan karena dia tidak senang bahwa nektar yang diimpikan dilebur, tetapi begitu banyak hal baik dimasukkan ke dalamnya. Setelah peleburan terakhir, jumlahnya sangat berkurang. Kurang dari sepersepuluh dari aslinya. Ini benar-benar menyakitkan bagi naga kecil yang tamak dan lucu. Nektar yang melamun dimurnikan, dan hasilnya memuaskan, tetapi di mata Xiao Menglong Yan, si kecil sangat tidak senang karena jumlahnya telah menyusut drastis. Tentu saja ada lebih sedikit hal baik. Jika terlalu banyak, itu adalah kol Cina, kata Meng Chan Mo dengan sedih. Apa itu kubis Cina apakah enak alhasil? Xiao Menglong tertarik dengan ini. Enak, bahkan lebih enak dari buah impian. Bu Fe Yan bercanda dan tertawa, mengolok-olok naga kecil yang gemuk itu. Benarkah apakah kamu punya beri aku beberapa? Si kecil menganggapnya serius, dan sikapnya yang naif membuat orang tertawa dan menangis. Kami tidak membawanya, jadi kami akan meninggalkan pulau ini bersama kami, dan aku akan mengirimkanmu keranjang. Tidak, aku bisa mengirimimu kereta. Shen Chen juga menggoda dan berkata sambil tersenyum, kata-kata ini agak benar, jika mungkin, dia sangat ingin membawa si kecil ini keluar dari sini, karena dia selalu merasa bahwa si kecil ini sangat luar biasa. Setelah mengeluarkannya, mungkin dia akan menjadi pengadilan kekaisaran di masa depan binatang buas di dalam. Itu bohong? Jika kamu bisa memberi begitu banyak, itu pasti tidak enak. Little Menglong tiba-tiba menatapnya dengan marah. Sulit dikatakan. Mungkin setelah kamu makan makanan di luar, kamu akan merasa lebih enak daripada yang ada di pulau ini. Kata Mengchan, gadis ini memiliki ide yang sama dengan Shen Chen, dan dia juga ingin makan makanannya. Setelah pertempuran selesai, keluarkan naga ajaib kecil ini. Tidak apa-apa, cepat beri aku nektar, aku ingin mencicipinya dulu. Teriak Menglong kecil, ingin meminum nektar mimpi dari tungku bukaan tujuh linglong. Dia menyerahkan buah bulan sebelumnya, tapi sayang dia tidak bisa merasakannya, jadi sekarang dia harus melihat apakah masih ada rasa buah bulan dalam nektar olahan, tidak bisa disayangkan. Feng Yue berpikir sejenak, tetapi tidak mengganggu si kecil, mengeluarkan cangkir batu giyok yang mengkilap, menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum simpan minumanmu, sebagian besar hasil panen kita kemarin ada di tungku kecil ini. Ada dalam anggur. Saat dia menyalakan kompor dan menuangkan nektar yang melamun, aroma yang kuat mengalir keluar semakin banyak, tertiup angin sepoi-sepoi di hutan, dan dalam radius yang besar, aromanya tajam, membuat orang merasa banyak edemon kecil, terpesona. Itu saja, itu terlalu sedikit. Xiao Menglong sangat tidak puas, tetapi meskipun demikian, dia tidak sabar, dan menuangkan secangkir kecil anggur giyok ke dalam mulutnya. Ini enak? Aku ingin lebih. Saat berikutnya, mata besar Menglong kecil itu cerah, dia sangat bahagia, dan pada saat yang sama dia sedikit pusing, dia selalu baik-baik saja setelah makan buah mimpi tingkat 7 atau 8, tetapi sekarang dia mulai berjalan perlahan ini seperti menyedot jus dari buah fantasi tingkat 9. Dan di dalamnya juga terdapat banyak wawangian magis, termasuk rangsangan dingin, sensasi panas sedikit terbakar, dan nafas yang melamun dan memabukkan. Ini adalah kekuatan obat dari obat suci. Tapi bagaimanapun juga itu adalah obat suci, dan efeknya luar biasa. Shen Chen dan yang lainnya secara alami dapat merasakan bahwa setelah peleburan dan pemurnian, keilahian tungku kecil nektar mimpi ini jauh lebih tinggi daripada buah mimpi tingkat 8 saja, dan ikan naga terbesar ada kecenderungan samar untuk menyentuh buah fantasi tingkat 9. Upaya yang berhasil ini membuat semua orang sangat gembira, dan mulai merasakan perbedaan antara efek sebelum dan sesudah sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Shen Chen juga minum secangkir kecil terlebih dahulu, dan dia merasa sangat jelas bahwa jumlah daosados di lautan kesadaran tidak melebihi. Jika ada perubahan, itu masih 128, tetapi yang jelas, tingkat integrasi satu sama lain telah membuat lompatan kualitatif. 128 hantu sebelumnya dapat menghasilkan bonus sekitar 60 kali lipat, tetapi sekarang, setara dengan sekitar 100 kali lipat. Ini adalah lompatan yang sangat mengerikan. Menurut pengalaman sebelumnya, buah fantasi tingkat 9 dapat memadatkan 256 bayangan diri virtual, dan bonus kecepatan kultivasi harus sekitar 110 kali lipat. Dihitung dengan cara ini, setelah peleburan semacam ini, efeknya memang meningkat secara signifikan, setelah mereka meminum nektar mimpi ini, satu hari latihan setara dengan tiga bulan biasanya. Upaya itu berhasil. Tampaknya fusi semacam ini memiliki prospek yang bagus. Kata Feng Yue dengan senyum yang sangat bersemangat. Menurut Xiao Menglong, masih ada beberapa buah fantasi tingkat atas dan semi-petualangan aneh tingkat atas di pulau itu, level 9 masih termasuk yang maju, dan hanya di masa depan mereka bisa disebut tingkat atas. Dari mulut naga kecil yang lucu, semua orang mengetahui bahwa menurut kata-kata senior tua itu, ada buah impian dari level 12 tertinggi di pulau itu, tetapi mereka sangat langka. Kebanyakan dari mereka ditempati oleh monster tua dan keberadaan yang menakutkan itu, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Tapi level ke-12 sepertinya bukan batasnya, legenda mengatakan bahwa buah impian dari level ke-13 pernah dibiarkan di pulau ini, dan orang-orang tua itu menganggapnya sebagai jantung pulau fantasi. Menurut perhitungan logis, buah mimpi tingkat 12 dapat memadatkan 2048 hantu di lautan kesadaran, jika situasi perubahan saat ini dipertahankan, bonus kecepatan kultivasi seharusnya sekitar 7 atau 800 kali lipat. Ini berarti bahwa jika seseorang dapat mengambil buah mimpi tingkat atas dari level 12, satu hari latihan setara dengan lebih dari dua tahun latihan normal. Bonus yang mengerikan seperti itu hanyalah sebuah keajaiban. Namun, jika benar-benar ada level ke-13 yang legendaris di atas level ke-12, itu akan lebih mengerikan. Dihitung, level ke-13 yang legendaris mungkin memiliki lebih dari 1.400 kali buah ajaib melawan bonus langit. Buah impian seperti itu, mengambil satu, berlatih selama satu hari sama dengan berlatih selama hampir lima tahun di waktu normal. Selain itu, efek magis dari buah mimpi tingkat 8 saat ini berlangsung selama lebih dari 10 hari. Diharapkan buah mimpi tingkat legenda akan memiliki periode efek sihir selama satu bulan. Bukankah itu berarti bahwa hanya dalam satu bulan, orang bisa memperoleh latihan lebih dari 100 tahun mitos yang mengerikan ini? Selain itu, Xiao Menglong juga mengatakan bahwa buah mimpi tingkat atas tidak hanya sesederhana bonus hantu, tetapi juga memiliki keilahian yang tak terduga, menurut deskripsi, Shen Chen dan yang lainnya menebak bahwa itu harus menjadi nafas Shen Huo. Adapun tingkat ke-13 yang legendaris, sulit membayangkan betapa luar biasa dan sucinya itu. Belum lagi orang akan membuktikan Tao setelah memakannya. Itu juga semacam keberuntungan yang menantang surga. Semua ini, ditambah dengan pencapaian saat ini, tentu saja membuat Feng Yue berfantasi. Nyatanya, Shen Chen dan yang lainnya juga memiliki visi yang indah di hati mereka. Ulau ini benar-benar seperti mimpi, penuh bahaya di saat yang sama, juga memiliki potensi untuk membantu orang mewujudkan impian mereka. Mengaum, tiba-tiba, hutan terdekat diganggu, dan raungan yang menakutkan terdengar, seolah-olah monster prasejarah telah diberangkatkan. Semua orang di kereta Phoenix, termasuk Feng Yue dan Shen Chen, semuanya membeku, seolah-olah mereka sedang mengalami mimpi indah. Saat itu, seseorang membanting gong di telinga. Apa itu mata Feng Yue berubah kaget. Meski masih jauh, aura mengamuk membuatnya merasa ketakutan. Ups, mengelong kecil menamparkan dahinya, dia juga ketakutan, dan panik aku lupa, ada monster besar yang tidur di dekatnya, pasti terbangun oleh aroma anggur kita yang enak tadi. Bisakah ia meninggalkan sarangnya Shen Chen tidak percaya. Meskipun gelombang yang menyebar dari raungan barusan tidak semenakutkan monster-monster tua itu, itu jelas juga alam Tuhan. Monster besar itu mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Ya, Xiao Menglong menganggup berat feris King Kong itu di penjara sebelumnya, tetapi setelah larangan dicabut, ia telah belajar banyak. Belakangan, ia tahu bahwa ia memiliki temperamen buruk. Setelah larangan dicabut, ia hanya tidur di sarang pada hari kerja. Untuk mencegah orang-orang yang dilindungi di pulau itu diinjak-injak sampai mati karena marah dan dipenjara, tetapi saat ini tiba-tiba keluar dengan kekerasan, itu pasti mengingini anggur terbaik kita. Kamu naga kecil yang gemuk, bukankah kamu mengingatkanku sebelumnya? Wajah Feng Yue menjadi gelap, naga kecil yang gemuk itu sebenarnya hanya berbicara tentang situasi yang begitu serius sekarang. Boom-boom-boom. Saat berbicara, tanah mulai bergetar, seolah-olah monster besar mendekat dengan cepat, dan monster hantu kecil di dekatnya semuanya berpencar dan melarikan diri dengan putus asa. Dari sudut pandangku, kekuatan tempur monster raksasa itu seharusnya tidak mencapai level dewa, dan itu mungkin berada di level kuasi dewa. Orang tua Huan Suan merasakannya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan berkata demikian. Shen Chen dan Feng Yue juga mengangguk, dan situasi yang mereka rasakan kira-kira sama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa monster raksasa itu benar-benar berada pada level semi-dewa. Nyatanya, tingkat kultivasi makhluk-makhluk di dunia tidak berlaku untuk monster hantu di pulau ini. Monster hantu itu tidak memilikinya, tingkat teori batas-batas. Shen Chen dan yang lainnya sampai pada kesimpulan semacam ini, itu hanya tebakan kasar, dan itu dievaluasi dari tingkat dasar kekuatan tempur, jika tidak dalam ruang dan waktu yang aneh ini, seharusnya tidak ada binatang hantu yang akan menekan mereka sendiri, kultivasi, dan setelah menyalakan api dewa, mereka akan langsung mengabadikan para dewa. Tidak, saya tidak akan sengaja terjebak di alam khusus yang tidak ada sejak awal. Termasuk iblis besar yang saya temui di Gunung Kaisar Kuno sebelumnya, dan Jenderal Dewa Pasir nanti, hal yang sama juga benar. Mengaum, terdengar raungan keras lagi, melalui jendela mobil, semua orang akhirnya melihat penampakan monster besar kali ini. Itu benar-benar monster kolosal, dan ketika bergerak, sepertinya gunung bergerak ke samping, dan itu jelas merupakan tubuh aslinya, bukan perluasan hantu taoisme. Seekor binatang hantu memiliki tubuh yang sangat besar, yang sangat menakutkan, melebihi paus legendaris yang menelan laut di dunia. King Kong seperti gorilla yang mengjulang tinggi, dengan enam lengan besar yang sangat kuat, dan juga seperti kera dengan empat punggung, di kepalanya yang besar, ada sepasang tanduk, dan seluruh tubuhnya berambut abu-abu kecoklatan. Monster sebesar itu menakutkan untuk dilihat, dan ia memiliki api kehidupannya sendiri, jelas jauh lebih kuat daripada iblis besar dan jenderal pasir. Apa yang harus saya lakukan? Shen Chen bertanya dengan dingin, tiba-tiba dia memprovokasi monster sebesar itu, dan dia juga merasakan sakit kepala. Itu menghalangi jalan kita, jika kita lari, kita akan berputar jauh, kata Feng Yue dengan sikap yang sangat mendominasi. Mendengar dengungan Feng Yue yang mendominasi dan perkasa, Shen Chen dan lelaki tua Huan Suan terkejut. Perang, kekuatan monster itu jelas jauh lebih kuat daripada iblis besar di gunung Kaisar Kuno dan jenderal Dewa Pasir di Gurun Pasir Kuning, bahkan Feng Yue mungkin tidak dapat mengalahkannya. Poin ini harus jelas bagi Xiao Niang Pi sendiri, jika tidak, dia tidak akan ragu sekarang, jelas dia tidak yakin akan menang sendirian. Namun, tampaknya apa yang dikatakan gadis kecil itu masuk akal, lelaki besar itu datang dengan sangat agresif sehingga dia telah menghalangi jalan mereka. Jika mereka mundur, akan ada gunung besar di dekatnya, dan mereka harus memutar jauh. Mungkin kita benar-benar bisa mencobanya, tetapi keberadaan itu tidak mudah untuk dihadapi, Huan Suan berkata dengan suara rendah, bahwa Feris King Kong sangat kejam, dan kekuatan tempur dasarnya sangat buruk. Tentu saja, jika Shen Chen ditambahkan, masalahnya tidak akan terlalu besar, tetapi sekarang Shen Chen tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat menunjukkan kahliannya terlalu banyak monster yang mengancam hanya dapat mengandalkan untuk melawan Feng Yue. Kamu tinggal di Luanjia? Jangan keluar jalan-jalan dan bergaul. Feng Yue menyesap dengan ringan, seolah-olah dia tidak pernah bermaksud membiarkan Shen Chen dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran di mata Feng Yue. Meskipun pria kecil gemuk dan yang lainnya tidak lemah, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang kuat. Dalam kontes pada level ini, jika mereka mengambil tindakan, tidak hanya tidak akan banyak membantu, tetapi juga akan dengan mudah menyebabkan kematian dan cedera. Terutama Lisi dan yang lainnya, yang belum menembus batas immortal Ascension, tetapi di antara generasi muda istana kekaisaran, mereka sudah jenius, tetapi di antara makhluk yang telah memasuki sembilan alam, mereka berada di bawah dari grup. Beberapa dari mereka naik, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari gorilla, dan mereka akan jatuh sesekali. Baiklah, berhati-hatilah, jika tidak berhasil, kami akan mundur. Shen Chen mengangguk setuju, gadis kecil itu ingin mencoba, jadi dia tentu saja tidak ingin menuangkan air dingin padanya, dan, bahkan meskipun lelaki besar yang menyerang itu menakutkan, itu tidak akan membiarkan dia Feng Yue dan lelaki tua Huan Suan berada dalam situasi berbahaya, dan dengan kekuatan mereka, sangat mudah untuk melarikan diri. Huff, pria gendut kecil, apa yang kamu bicarakan apa menurutmu Dewi ini pasti akan kalah awas. Feng Yue memelototinya, lalu berubah menjadi diri Suzaku yang sebenarnya, mengepakkan bulunya yang berwarna cerah, dan terbang lebih dulu. Orang tua Huan Suan juga menyerang dengan segera, pakaiannya berkibar, dan dia mengenakan pakaian linen, seperti dewa yang turun dari bumi, memancarkan aura yang menakutkan pada saat ini. Pertempuran pecah, dan mereka berdua berada ratusan kaki jauhnya, menghalangi Ferris King Kong, monster raksasa dengan enam lengan raksasa, yang begitu kuat sehingga gelombang acak dari lengan raksasanya cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan bebatuan. Dampak semacam itu tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat menakutkan. Kekuatan ilahi yang agung dan besar diayunkan dengan tarian lengan raksasa. Adonan dihancurkan menjadi pasta daging. Untungnya, lelaki Tua Feng Yue dan Huan Suan juga merupakan eksistensi puncak di alam fana, dengan kekuatan tempur yang mengerikan, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan ilahi dan kekuatan kasar, lagi pula, mereka adalah eksistensi yang jauh lebih unggul daripada dewa semubiasa. Tapi keduanya lebih unggul dalam kemampuannya. Meski efek Taoisme telah menyusut di sini, kekuatannya belum melemah. Tentu saja, pertahanan fisik pria besar itu luar biasa, dan jurus pembunuh keduanya masih bisa menjadi ancaman bagi dia. Setiap kali livernas jatuh, itu seperti meteor dari langit, menyala-nyala, meledak dengan nyala api yang ekstrim, Taoisme dan pola ilahi melonjak, dengan aura para dewa, sehingga Feris King Kong harus menghindari tepi untuk sementara, kenam lengan raksasa melambaikan hukum fantasi untuk menghadapinya. Cici, rambut putih lelaki Tua Huan Suan berkibar. Pada saat ini, dia tampak seperti peri yang keluar dari debu. Dengan setiap gerakan, dia melakukan serangan yang mengerikan. irisan alam Tuhan, memadukan Taoisme dan hukum, seperti dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, meledak di monster itu. Ranah lelaki Tua itu telah sepenuhnya disempurnakan. Dasar-dasar api dewa sudah bisa dilihat di tubuhnya. Entah bagaimana, dia menggunakan beberapa metode untuk menekannya dengan sempurna di garis itu. Oleh karena itu, kemahirannya dalam menggunakan ranah dewa jelas lebih baik daripada bahwa banyak makhluk jahat dan orang tua. Bahkan Feng Yue saat ini, dalam hal kekuatan ilahi dan domain ilahi, masih tidak dapat menandingi keberadaan mengsian yang memproklamirkan diri ini, kecuali dia melepaskan pengekangan dan sepenuhnya menggunakan posisi ilahi dan buah dao di tubuhnya, tetapi ini tidak mungkin dia terima. Feng Yue sama dengan Shen Chen, karena mereka tidak memiliki ranah dewa semu setengah langkah, mungkin karena mereka terlalu mengerikan secara bawaan, tetapi pada tahap ini, mereka tidak dapat melakukan penindasan yang terlalu kuat, dan mereka mudah terbakar secara spontan. Dalam situasi saat ini, ini jelas merupakan belenggu yang tidak dapat dihindari, tidak ada cara lain selain menahan diri. Pertama kali lelaki tua Feng Yue dan Huan Xuan bergabung adalah untuk menghadapi binatang raksasa seperti itu, meskipun efek taoisme telah menyusut di sini, aura menakutkan masih terungkap tanpa keraguan. Ledakan, kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga, Feris King Kong merasakan ancaman besar, keserakahan dan amarah ada di benaknya, tubuhnya yang besar, kekuatan kekerasan, di antara enam lengan raksasa, simbol mimpi berkedip, di belakangnya, putaran matahari hitam pekat muncul, seperti Raja Iblis yang mendominasi daerah ini. Itu adalah ilusi dewa, yang hanya bisa dipantulkan oleh binatang hantu yang kuat dan menakutkan di pulau itu, tetapi ketika ilusi dewa ini muncul, itu sering berarti bahwa lelaki besar itu serius. Mata Feng Yue dan lelaki tua Huan Xuan sangat menakjubkan. Gorila ini tidak memiliki banyak trik, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Selain itu, di pulau ini, kekuatan ilahi tampaknya tidak akan habis. Setiap serangan gila dan kekerasan kekuatan pemotongan berlipat ganda secara tiba-tiba, seolah-olah berpotensi menembus langit. Pasangan seperti itu, jika mereka berada di luar, akan cukup untuk mengalahkan banyak musuh, alasan dari pertempuran yang sulit ini adalah karena lawan ini terlalu kuat, dan sarana tidak sekaya makhluk di dunia, tetapi bakat dan potensi saja jauh lebih baik daripada manusia biasa, semu dewa. Berkat mereka berdua, jika monster biasa bertemu dengan monster raksasa ini, mereka akan berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, tidak berani melawannya, beberapa makhluk tertinggi bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat bertemu dengannya. Gorila itu sangat panjang, ia memiliki delapan lengan raksasa. Kekuatan tempurnya juga menakutkan, itu benar-benar bisa membuat mereka berdua merasakan tekanan. Di kereta Phoenix, Meng Chan Mo menatap pertempuran di luar melalui jendela mobil, alisnya berkerut, dan meskipun dia tidak berpartisipasi, dia masih bernapas dengan gugup. Tentu saja, lelaki besar ini telah mencapai titik di mana ia dapat mencerminkan sumber hantu. Selama itu tidak terkalahkan, kekuatan fisiknya kejam dan tak ada habisnya, dan itu akan menjadi semakin kuat dengan akumulasi kemarahan di jiwa aslinya, kemarahan. Xiao Xiao Menglong berkata dengan santai, meskipun pertarungan di sana sengit, tetapi naga kecil gemuk ini sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sudut pandang si kecil ini, tidak apa-apa jika dia tidak bisa melawan dan melarikan diri, selama dia bisa melarikan diri, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sumber ilusi apa itu? Shen Chen bertanya dengan takjub kemarahan, jiwa, apa itu? Sumber sihir adalah sumber energi dari pulau ini. Intinya ada di danau mimpi. Para tetua itu mengatakan bahwa batu dewa mimpi juga mengalir keluar darinya. Di pulau ini, jika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, itu bisa mencerminkan berkah dari sumber sihir. Diri sendiri, Xiao Menglong menjelaskan, ada pun semangat kemarahan, itu adalah semacam energi dalam tubuh kita. Bakat orisinal, tetapi membutuhkan sejumlah kekuatan untuk membangkitkan. Orang besar ini hampir tidak melewati ambang kebangkitan, jadi dia lebih dari seratus kali lebih kuat dari burung monster botak yang kita tangani sebelumnya. Nyaris melewati ambang kebangkitan begitu menakutkan, begitu terbangun sepenuhnya, bukankah itu bertentangan dengan langit bufe yang menatap dengan mata terbelalak. Binatang hantu di pulau ini jauh dari sesederhana yang mereka kira. Lajang, tanpa taoisme, kekuatan gaib, atau harta, tetapi bakatnya sendiri mencengangkan. Meski talenta itu seharusnya tidak bisa eksis secara mandiri dari pulau ini, itu juga menakutkan, jangan lupa bahwa mereka ada di pulau ini sekarang, dan itu adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Telah sepenuhnya membangkitkan keberadaan roh kemarahan, monster tua itu adalah satu-satunya. Jika mereka diberangkatkan, kita akan punya cukup waktu untuk lari, kata Xiao Menglong dengan serius. Tapi lelaki besar ini, mengapa dia menyerang mereka berdua dengan begitu tegas, dan bertindak begitu keras ketika dia muncul Meng Chan Mo bingung. Karena kamu orang luar dan tidak dilindungi oleh pulau ini, Feris King Kong ini, yang sudah lama tidur, ingin menggunakanmu untuk melatih otot dan tulangmu. Darah yang ganas dan keras mengalir di tulangnya, jika tidak itu bahkan tidak akan mengendalikan dirinya sendiri. Aku tidak bisa menahannya, aku harus tidur untuk mencegah impulsif menyebabkan masalah. Xiao Menglong berkedip dan berkata selain itu, nektar halus yang kami buat sebelumnya yang menariknya, dan benda itu adalah tidak kalah dengan buah fantasi tingkat sembilan. Dan harum, lelaki besar itu juga lapar. Kalau begitu kamu tidak mengingatkanku sebelumnya. Shen Chen memutar matanya. Sebelum si kecil ini hanya fokus pada makan, dia mungkin tidak memperhatikan untuk memimpin sama sekali. Jika tidak, berdasarkan pengalamannya, dia seharusnya jangan biarkan semua orang terlalu dekat dengan sarang pencakar langit King Kong. Melihat ada pertempuran sengit di sana, dan tidak ada jalan buntu, Shen Chen juga sedang terburu-buru, dia seharusnya bisa mengalahkan monster ini dan mengusirnya dengan seluruh kekuatannya sekarang, yang membuat Chen Chen sedikit kusut. Selama pertempuran, Feng Yue juga tampak sedikit marah, dan dia meletus dengan kekuatan bertarung yang lebih menakutkan daripada mereka yang bertarung melawan iblis besar di Gunung Kaisar Kuno. Dia terjalin dengan api dewa di sekelilingnya dan membentuk menara yang menyala-nyala, yang tiba-tiba menabrak menara yang sedang bertarung. Orang besar sedang memompah. Shen Chen terkejut, itu bukan sihir phoenix dari pagoda Luan Feng, tetapi jenis kekuatan sihir lain dari Kaisar, meskipun gadis kecil itu tidak memahaminya sepenuhnya, tetapi ketika dilakukan, itu masih supernatural, dengan semacam kekuatan supernatural yang sepertinya terlepas kekuatan hukum. Shen Chen juga memata-matai beberapa petunjuk tentang kekuatan supernatural Kaisar semacam itu dari sumber api, tetapi sayangnya itu terlalu terfragmentasi untuk dipahami menjadi trik. Tidak mengherankan jika gadis kecil ini mendapatkan hadiah seperti itu, dia pergi ke pertempuran gunung Kaisar kuno beberapa hari lebih awal dari Shen Chen. Kekuatan supernatural didasarkan pada wawasan tentang banyak prinsip primitif sebelumnya. Shen Chen merasa bahwa jika konflik dengan gadis kecil ini tidak lagi begitu tajam di masa depan, mungkin dia dapat membicarakannya dengan tenang dan membiarkan Xiaonizi memperbaiki kekuatan magis ini untuknya. Tentu saja, prasyaratnya adalah gadis kecil itu juga harus gunakan ini menyerahkan Taoisme. Dalam hal ini, pengadilan Kekaisaran akan menambahkan metode sihir yang kuat. Mengelong kecil, bukankah lelaki besar itu memiliki kekurangan sama sekali saya pikir mereka berdua tidak bisa mengatasinya. Berpikir pada dirinya sendiri, Shen Chen juga mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang dengan semua kekuatannya, tetapi dia sepertinya bisa memikirkan cara tidak bisa memberikan bantuan dari samping. Tentu saja ada cacat, itu ada di antara dua tanduknya, tepat di atas tengah dahinya. Disitulah letak kemarahannya. Jika diserang, itu akan mengempis seperti bola, kata Xiao Mengelong tanpa ragu. Apakah ada pepatah seperti itu? Shen Chen dan yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar ini, dengan kegembiraan di mata mereka. Mendengar kata-kata Xiao Mengelong, Shen Chen dan yang lainnya sangat bersemangat. Meskipun lelaki tua Feng Yue dan Huan Xuan tidak kalah ketika mereka menghadapi pencakar langit King Kong saat ini, itu jelas bukan tugas yang mudah untuk menang. Baru saja, Shen Chen hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Tapi kalau dipikir-pikir itu wajar saja, demon ini memiliki bakat yang mengerikan, jika mereka tidak memiliki kekurangan sama sekali, maka mereka benar-benar kebal, yang akan membuat orang putus asa. Sebenarnya, alasan utamanya adalah kekuatan lelaki besar itu tidak cukup kuat, dan esensi kemarahan tidak dapat disembunyikan dengan baik, jadi itu memindahkan benda ini di antara tanduk. Xiao Mengelong menjelaskan, lelaki kecil ini benar-benar luar biasa, Anda bisa melihat di mana kekurangannya sekilas, seolah-olah Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Shen Chen, yang terhubung dengan Xiao Tian Su, kagum. Dia merasa bahwa asal-usul naga hantu kecil ini pasti sangat luar biasa. Keajaiban yang ditampilkan sekarang mungkin hanya puncak gunung es. Dibandingkan dengan mendarat di pulau sebelumnya, mungkin keuntungan terbesar mereka saat ini adalah bertemu dengan si kecil ini. Mengapa gorila itu menyembunyikan kekurangannya di sana? Mengyuhan bertanya dengan lembut, sedikit penasaran. Bagi para biksu pada tahap awal kultivasi, ada banyak kekurangan atau kekurangan, tetapi dengan peningkatan kultivasi, cacat yang jelas ini, biasanya tidak lagi hadir dengan cara yang nyata. Sebagai perbandingan, ini tampaknya merupakan cacat bawaan utama dari binatang hantu di pulau itu, tetapi semuanya tidak mungkin sempurna. Jika binatang hantu ini benar-benar sempurna, maka leluhur mimpi buruk itu terlalu menakutkan, mungkin harus melampaui di atas peri kekacauan, karena kekuatan ciptaan terlalu menakjubkan, dianggap oleh banyak orang suci sebagai kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi situasi sebenarnya jelas bahwa binatang hantu ini berbakat secara ajaib, tetapi mereka memiliki berbagai kekurangan, bahkan semut terkecil di dunia luar lebih unggul dari binatang hantu di pulau itu dalam beberapa aspek. Disitulah ia memiliki kekuatan serangan terkuat. Jangan lihat pria besar ini yang telah melambaikan kenam lengannya untuk menggunakan kekuatan kasar. Bahkan, ia juga memiliki gerakan pembunuh besar, yang dilepaskan melalui sepasang tanduk. Kekuatannya menakutkan, tetapi sekarang terakumulasi. Energi tidak dapat memenuhi syarat untuk dilepaskan, kata Xiao Menglong, mengungkapkan banyak detail tentang feris King Kong itu. Dengan cara ini, tidak mudah untuk menyerang di sana. Shen Chen menunjukkan pandangan yang bijaksana, dan mereka memang tahu kekurangannya sekarang, tetapi sangat sulit untuk memberikan bantuan seksual kepada lelaki Tua Feng Yue dan Huan Xuan. Itu adalah kekurangannya, dan itu juga merupakan tempat di mana kekuatan serang pencakar langit adalah yang terkuat. Agaknya, binatang raksasa itu mengetahui kekurangannya sendiri, jadi ia menggunakan tempat terkuat untuk menutupi cacat ini sebanyak mungkin. Itu pasti tidak cukup untuk bergegas dan bertarung. Orang besar itu memiliki enam lengan raksasa dan telah melatih tong besi untuk bertahan. Dia tidak akan pernah membiarkan musuh mendekat di antara tanduknya. Kamu bisa mencoba dengan senjata jarak jauh yang kuat. Xiao Menglong saran, instruksikan Shen Chen dan yang lainnya bagaimana menghadapi pria besar ini. Senjata jarak jauh Shen Chen mengerutkan kening. Dia memang memiliki beberapa harta roh semacam ini, dan semuanya disita dari lawan, tetapi masalahnya adalah harta itu tampaknya tidak cukup menonjol dalam semua aspek kekuatan, dan mereka bisa menghadapi musuh biasa. Tapi masih ada jalan panjang untuk menyerang secara diam-diam monster kuasi dewa yang begitu kuat. Paling tidak, itu harus dapat memiliki kecepatan ekstrim, dan pada saat yang sama, daya tembus harus cukup, jika tidak, jika Anda bahkan tidak dapat menembus bulu Feris King Kong, tidak ada gunanya untuk menyelinap menyerang. Harta karun yang memenuhi persyaratan seperti itu setidaknya harus berupa senjata ajaib, atau senjata berat kuno, dan senjata sihir biasa yang sebenarnya tidak akan berfungsi. Adapun harta seperti itu, Shen Chen sendiri saat ini tidak memilikinya, kualifeng Shen dan harta karun suci drum diok cukup kuat, tetapi menggunakannya akan mengeksposnya, dan kecepatan serangan tidak dapat memenuhi persyaratan. Jika goblin huangxi ada di sisinya, jepit rambut panlong miliknya akan menjadi senjata serangan diam-diam yang bagus, dengan kualitas senjata semi-dewa. Jika dia bisa pulih dengan tenang, dia pasti bisa menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada pria besar itu, tapi huangxi, jihifeng dan yang lainnya tidak pernah muncul kali ini. Bahkan Shen Chen tidak memilikinya, Mengyuhan dan gadis-gadis itu bahkan lebih, dan mereka semua segera menggelengkan kepala tanpa daya. Hei, apakah kamu memiliki harta menyerang yang sangat cepat pinjam dan gunakan itu? Kami tahu di mana kelemahan monster ini, Shen Chen berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk mengirimkan transmisi suara ke Feng Yue dan lelaki tua Huan Suan yang berada dalam pertempuran. Mendengar ini, keduanya sangat gembira. Monster ini terlalu sulit untuk dihadapi, dan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, terutama kekuatan pertahanannya. Ia mampu menggunakan kenam lengan raksasa itu dan menggunakan hukum mimpi untuk secara paksa mengguncangnya, dari tungku dan pelatihan Meng. Ini tentu saja karena kedua dewa dibelenggu di tempat ini. Meskipun ini seperti ruang dan waktu lain, pengaruhnya terhadap harta tidak jauh lebih longgar daripada di luar. Sulit bagi para dewa dan tentara untuk memulihkan kekuatan mereka, tetapi situasinya sudah berakhir ini lebih baik daripada di luar, dan monster ini dapat ditangani dengan mudah, yang sepenuhnya karena kekuatannya yang menakutkan. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa Shen Chen dan yang lainnya memiliki solusi, mereka berdua secara alami lega Feng Yue dan lelaki tua Huan Suan bekerja sama, bahkan di hadapan lawan yang begitu menakutkan, mereka yakin bahwa mereka tidak akan terkalahkan, tetapi pada saat yang sama, itu juga mudah. Dia tidak bisa mengalahkan monster itu kecuali Feng Yue melepaskan lebih banyak pengekangan, tetapi ini sangat berisiko baginya, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan dia lebih suka menghindari keunggulan untuk sementara dan mundur. Oleh karena itu, ketika Shen Chen datang melalui transmisi suara, tidak diragukan lagi ide untuk membangun kembali mereka berdua untuk mengalahkannya Feng Yue berulang kali bertanya kecacatan apa. Shen Chen terdiam, gadis kecil ini benar-benar tidak percaya pada kemampuannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengulangi apa yang dikatakan Xiao Menglong padanya. Tidak bisakah kita menyerang di sana sendirian mendengar bahwa Feris King Kong benar-benar memiliki kelemahan, Feng Yue meledak dari Li Huo Furnace, dan buru-buru bertanya. Sulit, itulah posisi pertahanan utama gorilla ini. Sulit bagimu untuk menembus pertahanan frontalnya sekarang, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menyerang di sana. Shen Chen menggelengkan kepalanya jauh. Sebenarnya, ada alasan lain hanya saja jika dia ingin melakukan serangan diam-diam nanti, dia terutama membutuhkan pengekangan dari Xiao Niang Pi dan Pak Tua Suan Suan. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan peluang, jika tidak, orang besar akan tetap waspada, bahkan jika dia menyelinap secara diam-diam, akan sangat sulit untuk berhasil. Masuk akal bagi Feng Yue untuk memikirkannya. Kali ini, dia tidak menyalahkan Shen Chen karena meremehkannya. Dia dan lelaki Tua Huan Suan telah mengalami kekuatan binatang raksasa ini. Jika mereka berada di pulau ini, mereka mungkin akan menemukan satu dari dunia luar dewa semu bukanlah lawan, kecuali mereka benar-benar ditekan dari alam dewa setelah memadatkan jiwa mereka. Lalu apa yang kamu tunggu jika kamu memiliki tindakan balasan? Ambil tindakan cepat. Setiap kali monster ini mengayunkan lengannya, itu setara dengan pukulan penuh dewa semu. Tulang tuaku akan hancur berantakan. Pria tua itu Huan Suan menangis pahit, Dao juga agak terburu-buru, tidak mungkin, ini adalah keberadaan di luar wilayahnya sendiri, sangat sulit untuk dihadapi. Ini tidak seperti Feng Yue, yang memiliki harta karun ilahi yang lengkap, yang dapat digunakan untuk mengguncang serangan apapun. Meskipun cakram Tian Meng bagus, kekuatannya tidak dalam serangan. Di depan gerbang binatang buas, efeknya kecil, karena atributnya serupa, dan binatang hantu di pulau itu sangat kebal terhadap sihir mimpi dan bahkan sihir mimpi buruk. Oleh karena itu, Lempeng Tian Meng sama sekali tidak dapat memberikan efeknya di sini, dan situasinya bahkan lebih memalukan daripada Feng Yue, jadi teruslah melakukan perubahan, jika tidak maka akan berpikir untuk mundur. Tapi aku tidak memiliki senjata serangan diam-diam yang cukup kuat di tanganku, Tuan. Shen Chen juga menghela nafas di sana, berharap mereka berdua akan meminjam harta terpenting terlebih dahulu untuk menggunakannya. Benar saja, pada akhirnya, masih Feng Yue yang ketakutan, dan ketika Xiaon Yangpi mendengar bahwa Shen Chen tidak memiliki senjata serangan diam-diam, dia segera memanfaatkan penutup Li Huolu dan mengirimkan bola cahaya merah menyala tanpa ragu-ragu. Bola cahaya jatuh ke dalam hutan dan naik ke kereta Phoenix, seperti bintang. Meteorit itu mendarat di tanah, tetapi setelah api meredah, Shen Chen dan yang lainnya menemukan bahwa itu adalah busur merah besar yang diukir dengan pola Phoenix, tampak seperti besi halus panas membara, dengan hukum api yang mengerikan mengalir. Bersamaan dengan busur api, ada juga panah bonus emas dengan bulu lima warna di bagian ekornya. Panah tajam ini juga diukir dengan pola burung Phoenix yang hidup, dan memiliki pesona kuno untuk melebarkan sayapnya dan terbang tinggi sebelum meninggalkan tali. Serangkaian busur dan anak panah yang begitu menakutkan, baik Shen Chen maupun Meng Yuhan dapat dengan jelas merasakan bahwa busur api dan anak panah tajam ini memiliki nafas dewa dan sajak taoisme. Khusus untuk anak panah yang tajam itu, bulu anak panah di bagian ekor sepertinya disatukan dari bulu lima burung dewa yang menakutkan, dan ada juga aura bulu kunpeng. Little Fatih, Setelah menggunakan set busur Feng Tian dan panah senyuh ini, kamu sekarang milik dewiku, jadi pikirkan tentang itu dan gunakan lagi. Tanpa diduga, tepat ketika Shen Chen bersemangat, kata-kata Feng Yue keluar dari telinganya. Tawa lucu. Dewi, tolong jangan membuat masalah, jam berapa sekarang? Aku baru saja meminjamnya, dan bukan berarti aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Shen Chen memutar matanya lurus, apa maksud gadis kecil ini? Ini mungkin dia tidak senang mengalahkan musuh. Siapa yang kamu bercanda? Ini adalah sub artefak yang dibuat khusus untukku oleh dewa ayahku. Saat itu, dewa ayahku mengatakan bahwa selain dewi ini, hanya suami dan menantuku yang dapat terlibat. Meskipun kamu masih seratus ribu jauhnya dari standar ini, pria gendut. Delapan ribu mil jauhnya, tapi demi menyenangkan matamu, dengan patuh tunduk pada dewi ini, dan aku akan menggunakan busur langit finiks dan panah bulu ilahi untukmu. Feng Yue terkekeh ringan. Ketika menyebutkan hal semacam ini, jika di zaman kuno, dia mungkin masih merasa sedikit tidak wajar, menunjukkan rasa malu seorang gadis, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa setelah bangun, itu adalah lautan perubahan, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu hati. Feng Yue juga tidak dapat dihindari bahwa ada sedikit waktu, dan ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, dia sudah meremehkan, tanpa sedikit pun rasa malu. Dalam kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya yang berdiri dengan bangga di dunia, dan dia tidak lagi ingin terlibat dalam cinta yang berlama-lama seperti itu, karena di Feng Yue, memandang dunia, tidak ada pria yang bisa melampaui dia. Karena itulah benda suci dengan makna khusus ini dapat digunakan oleh orang luar dengan cara ini, jika tidak, jika seorang pria terkontaminasi benda ini di zaman kuno, dia harus memburunya sampai ke ujung bumi. Jangan bicara omong kosong, ada begitu banyak aturan, aku akan mengembalikannya kepadamu setelah kamu menggunakannya, jangan khawatir, rambut sangat diperlukan. Setelah Shen Chen mendengarnya, dia tidak mengambil hati sama sekali, dia sama sekali tidak memperhatikan kata-kata gadis kecil itu, mengangkat busur Feng Tian, memasangnya dengan panah bulu dewa, dan mulai mencari perasaan. Nyatanya, itu untuk mencoba berkomunikasi dengannya dengan kekuatan terlebih dahulu, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang dan menembakkan panah penembak Jitu. Perilaku seperti ini jatuh ke mata Feng Yue. Selain dipenuhi dengan amarah dan amarah, tatapannya juga berkedip-kedip tanpa bisa dijelaskan. Feng Yue tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat itu, pada si kecil gemukmen, dia tiba-tiba melihat sosok bocah itu. Seseorang tidak tahu bahwa perilaku orang menyebalkannya barusan hampir mengungkapkan kekurangannya. Untungnya, Feng Yue tidak punya waktu untuk terlalu teralihkan untuk memikirkan masalah ini. Dia telah mengakui secara tidak sadar bahwa pria kecil gemuk ini benar-benar mirip dengan itu, anak laki-laki yang bau, mungkin karena temperamen yang mirip dari keduanya, saya memandang pria kecil gendut ini secara berbeda dan berharap untuk membuatnya tetap di sisi saya. Rupanya, sampai sekarang, Feng Yue masih terobsesi dengan ide untuk menekan bocah bau itu dan membawanya menjadi kusir, tapi sebelum itu, untuk melampiaskan amarahnya sebelumnya, dia harus memberinya pelajaran yang bagus. Oke, cepat dan pamerkan kekuatan supernaturalmu, dan keluarkan kekurangan gorilla ini, agar aku bisa menunggu kesempatan untuk melepaskan panah dingin. Desak Shen Chen, baru mencobanya sedikit, dan rasanya enak, layak menjadi senjata subsihir, dan potensinya yang kuat dan tak tertandingi mengejutkan. Ketika pikiran menembus ke dalamnya, niat membunuh yang menakutkan bahkan membuat Shen Chen merasa berdebar, harta ini bisa mengancam hidupnya, itu benar-benar menakutkan. Pria kecil gendut, kamu bisa menembak dewi ini lebih akurat, dan jangan menodai harta cinta dewi ini. Bahkan di zaman kuno, set busur Feng Tian dan panah senyu ini adalah pembunuh tiada taraf. Di antara sub artefak, hampir tidak mungkin untuk menemukan keberadaan yang sebanding dengannya dalam hal kekuatan membunuh. Di tangan ayah dewa saya, saya telah melukai dewa. Selama Anda melihat waktu yang tepat dan menembak, bahkan jika Anda tidak dapat memulihkan potensi Anda di ruang ini, itu sudah cukup untuk membuatmu monster ini cantik. Feng Yue menggertakkan giginya dengan gerutuan, dan membuat tuntutan yang sangat tinggi pada Shen Chen, memintanya untuk memukulnya dengan panah, karena dia takut menodai fetis yang diciptakan khusus oleh dewa bapak untuknya. Dalam pandangan Feng Yue, hal ini sama pentingnya dengan berada jauh dari kompor. Aku akan melakukan yang terbaik. Shen Chen terkeke, tetapi hatinya sangat ketakutan, dan dia tidak bisa menahan rasa iri. Keturunan dewa-dewa ini benar-benar memiliki dasar yang kokoh, dan bahkan makhluk tertinggi dalam hal ini dunia tidak bisa menandingi mereka. Gadis kecil ini adalah Raja Mutlak di antara keturunan para dewa, dia terlahir halus dan mulia, setelah dia lahir, kartu truf yang dia miliki, bersama dengan para penjahat yang merupakan putra dan putri dewa, semuanya cemburu. Di medan perang, Feng Yue dan lelaki Tua Huan Xuan berhenti berbicara omong kosong dan mulai bertarung dengan sekuat tenaga, mencoba memenangkan peluang untuk Shen Chen. Terutama Feng Yue, dalam kesadarannya, dia masih menganggap pria kecil gendut itu sebagai orang yang lemah, meskipun dia baru saja mengatakan itu, dia sebenarnya sangat khawatir bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh pria kecil gendut itu tidak cukup untuk mendukung konsumsi itu, set sub-artefak yang kuat dan tak tertandingi, jadi dia berharap cobalah untuk mendapatkan ruang terbaik untuknya. Boom! Karena alasan ini, Feng Yue bahkan tidak ragu untuk mengambil risiko lain, posisi dewa dan buah dao di tubuhnya sebagian diaktifkan, dan aura dewa yang menakutkan meledak dalam sekejap, bahkan tatanan pulau yang kokoh pun sulit untuk ditahan. Para dewa di Tungku Lihuo sepertinya telah merasakan panggilan itu, dan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seperti bola api besar, tinggi di langit, dengan simbol api tipis dan berkilau, seperti lautan api, terkandung di dalamnya. Orang tua Huan Suan terkejut, dari segi alam, dia jauh lebih tinggi dari susaku kuno ini, jadi wilayah dan kekuatan yang dia kendalikan juga lebih kuat dari yang terakhir. Tapi ini tidak termasuk dua faktor, satu harta karun Feng Klan yang lengkap, dan yang lainnya adalah pangkat ilahi dan buah dao yang diturunkan dari para dewa. Terutama yang terakhir, setelah benar-benar diaktifkan, bantuan paling langsung yang akan diberikan Feng Yue adalah aliran kekuatan ilahi yang stabil, kengerian semacam itu tidak kalah menakutkan dari dewa semu, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan manusia. Sambil dikejutkan, lelaki tua Huan Suan juga melepaskan jurus pamungkas yang kuat, bima sakti yang melamun muncul di telapak tangannya, seperti bintang-bintang dari sembilan langit dipadatkan dalam satu inci persegi, dan ada aliran langit dan bumi, hitam dan kuning. Kekuatan supernatural yang mengerikan ini, dengan keberuntungan yang mengjulang tinggi, tidak diragukan lagi mengungkapkan kekuatan tak tertandingi dari monster mimpi yang mengaku sebagai perimimpi. Ledakan, ledakan, keduanya menembak pada saat yang hampir bersamaan, langsung mengenai bagian depan Ferris King Kong. Di sini, kecepatan gerakan mereka sangat terpengaruh, jadi percuma mencoba melakukan tembakan memutar. Setiap pukulan hampir merupakan konfrontasi langsung. Tumbukan mengerikan jatuh satu demi satu, dan murid-murid Ferris King Kong menyusut tajam. Dia dengan cepat mengayunkan ke enam lengan raksasanya dengan penuh semangat, membangkitkan badai simbol mimpi untuk menyambutnya. Masing-masing dari dua lawan ini sangat kuat, melampaui banyak monster hantu di dunia. Pulau itu, cukup untuk menimbulkan ancaman terhadapnya, ancaman serius yang harus ditangani dengan hati-hati. Boom! Meski begitu, menghadapi kekuatan pemulihan sebagian dari harta ilahi yang lengkap, dan kekuatan supernatural Tianhe yang sangat besar yang dipadatkan oleh lelaki Tua Huan Suan, binatang raksasa ini, dengan tubuhnya yang besar, terkejut dan mundur beberapa langkah besar satu demi satu. Simbol mimpi, potongan besar yang terhapus dalam sekejap, mengalami banyak trauma. Mengaum! Setelah banyak menderita, Feris King Kong sangat marah, meraum dan memukuli dadanya, dan setelah menstabilkan tubuhnya, dia akan kembali dengan keras. Pada saat ini, esensi amarahnya telah mengumpulkan esensi amarah yang menakutkan, dan itu akan segera terjadi, segera meledak. Pria kecil gendut, bergeraklah. Feng Yue minum dengan dingin. Faktanya, dia tidak perlu mengingatkannya, Shen Chen telah melihat saat Motian King Kong jatuh dan menyesuaikan sosoknya, dan menembakkan panah senyuh dengan tajam. Busur merah Feng Tian seperti besi panas, dan tali busur bergetar, dalam sekejap, cahaya dan bayangan sekelompok burung phoenix muncul di sekitar tubuh Shen Chen. Fiuh! Setelah panah bulu dewa meninggalkan talinya, itu menyeret aliran cahaya terang, menembus langit seperti pelangi, dan sinar laser bermekaran di seluruh langit dewa Suzaku, Fire Phoenix, Golden Crow, King Luan, dan Kun Yao muncul seluruh langit saat ini. Kekuatan panah, tetapi itu memengaruhi fenomena berbeda yang tak terhitung jumlahnya, seperti burung yang menghadap burung phoenix, membagi area ini menjadi sebidang negeri dongeng. Pelangi yang dibuat oleh panah bulu dewa hampir menembus ruang antara petir dan batu api, dan menunjuk dengan dingin ke titik yang ditunjukkan oleh mengelong kecil di antara alis dan tanduk gedung pencakar langit King Kong. Merasakan bahaya besar, monster besar ini mengayunkan enam lengan raksasanya dengan penuh semangat, pada saat yang sama, roh kemarahan yang belum selesai meledak tanpa ragu, mencoba melenyapkan panah mematikan ini. Api yang mengerikan, bercampur dengan simbol mimpi yang cerah, mekar di depan pencakar langit King Kong. Fluktuasi semacam itu, bahkan Feng Yue dan lelaki tua Huan Suan, berdenyut di hati mereka. Potensi monster besar ini benar-benar menakutkan. Ultimate semacam ini bergerak digunakan untuk menangani mereka, meskipun tidak akan membunuh mereka, tetapi kemungkinan trauma sangat tinggi. Monster besar ini telah menahan diri, kemungkinan besar merencanakan, ingin membunuh mereka berdua di sini dengan serangan pamungkas. Panah bulu ilahi menyaret aliran, dan diblokir dengan mengerikan dan perkasa dalam simbol cahaya, api, dan mimpi. Jika itu adalah harta biasa, itu akan musnah dalam sekejap. Bahkan senjata ilahi mungkin akan langsung diledakkan. Namun, meskipun momentum panah ilahi yang rumit ini sedikit melambat, itu tidak berhenti, juga tidak hancur. Mata Motian King Kong menunjukkan ketakutan, dan dia buru-buru mengayunkan enam lengan raksasanya dengan putus asa untuk memblokir panah pembunuh. Ini adalah lapisan pertahanan terakhirnya. Meskipun lengan manapun yang menyentuh panah pembunuh ini, pasti akan menderita kerusakan parah, karena kekuatan panah pembunuh ini terlalu menakutkan, tetapi jika lengan raksasa terluka, itu masih kuat. Kamu tidak akan kalah banyak, dan kamu bisa melawan kedua lawan itu selama 300 ronde untuk mengumpulkan semangat kemarahan yang sebenarnya lagi. Tapi sayang sekali Shen Chen melepaskan panah dewa ini tepat, dan pada saat celah muncul di enam lengan, panah dewa menyeret cahaya pelangi dan menembus celah itu. Pencakar langit King Kong ketakutan, garis pertahanan terakhir ditembus, tidak ada pertahanan tersisa, dan hanya bisa menggerakkan kepalanya secara naluriah. Kecepatan panah pembunuh ini terlalu cepat, sebelum melenceng jauh, mengenai kepala besar tepat di tengah. Meskipun panah pembunuh menyimpang dari beberapa titik vital pada saat-saat terakhir, dan panah pembunuh tidak menembak secara akurat ke tengah alis, tetapi segera setelah itu, divine power pembunuh yang terkandung dalam panah pembunuh meledak seketika setelah dengan mudah menembusnya, bulu dan memasuki tubuh. Ledakan, setelah beberapa napas, monster besar itu jatuh ke belakang dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di sebelah kiri tengah alis. Bahkan monster ini, yang sebanding dengan dewa semu yang kuat, tidak dapat menahan panah yang begitu ganas dan menakutkan. Melihat lelaki besar itu jatuh ke tanah, hukum api membakar lubang di antara alis, Feng Yue, lelaki tua Huan Suan, dan Meng Yuhan di tanah semuanya. Saya sangat senang. Itu berhasil. Shen Chen sendiri juga tercengang, melihat busur Feng Tianhuo di tangannya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengingat panah senyuh dan melarikan diri bersamanya. Meskipun dia tidak akan benar-benar melakukan ini, tetapi kekuatan fetis ini bahkan membuat Shen Chen merasa ketakutan. Setelah memasuki sembilan alam, dia belum pernah melihat harta apapun kecuali pedang Suanyuan. Kekuatan membunuh seperti itu, bahkan bola naga kristal Li Huolu dan Longfei, karena kedua harta ilahi itu terbelenggu dengan parah dan hampir tidak dapat dihidupkan kembali. Shen Chen merasakan dengan sangat jelas serangan tadi, kekuatan semacam itu, jika dia tidak memiliki keraguan, dan jika dia memasukkan sedikit lebih banyak energi, dia pasti akan dapat membunuh dewa semu itu. Ini terlalu menakutkan, apakah monster besar itu jatuh setelah keterkejutan itu, Meng Chanmo menatap lurus ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, Feris King Kong, yang semua orang mengira telah jatuh, tiba-tiba bangkit dengan keras, seperti batu raksasa yang berguling dari gunung besar, menghancurkan hutan yang rimbun, dan melesat kekejauhan. Itu sangat ketakutan, dan pada saat yang sama menderita pukulan yang hampir fatal. Meskipun jiwa kemarahan tidak dipukul secara langsung, ia juga terluka parah. Setelah berpura-pura mati untuk waktu yang singkat, ia bangkit dan melarikan diri saya tidak berani kembali, karena sudah dekat, dan saya menunggu mati jika saya kembali. Feng Yue dan lelaki tua Huan Suan menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya mengusir lelaki itu, keduanya perlahan mendarat dan berjalan mendekat. Keduanya dikejutkan oleh pukulan ke Shen Chen barusan, tetapi lelaki tua Huan Suan lebih baik, lagi pula mengetahui identitas orang ini, Feng Yue sedikit tidak terbayangkan. Meskipun pukulan pria kecil gendut tadi tidak berakhir dalam kehidupan monster besar, itu juga meledak dengan kekuatan membunuh yang kuat dan tak tertandingi. Ini membutuhkan dukungan besar dari Yuan Li, serta Yuan Shen yang kuat, untuk mengunci pejuang dengan akal ilahi. Sulit membayangkan pria gemuk kecil yang rendah hati ini bisa memiliki performa yang bagus. Oh, sayang sekali, itu semua karena kekuatanku yang terbatas. Kalau tidak, panah barusan sudah cukup untuk membunuh monster itu. Sangat kuat sehingga itu adalah harta karun dibandingkan dengan seluruh tubuhnya. Shen Chen menyadari itu dia telah tampil berlebihan, dan dengan cepat memberikan langkah mencari sendiri, dia sengaja berpura-pura sangat putus asa, malu dengan sub-artefak ini. Ketika dia baru saja melakukannya, dia tahu itu terlalu banyak, tetapi Shen Chen juga takut dia tidak akan dapat melakukan perbuatan baik jika dia menembakkan panah. Dalam hal itu, akan lebih sulit bagi Mo Tian King Kong untuk waspada. Jadi dia mengambil sedikit risiko, dan berharap Xiao Niang Pi tidak meragukannya. Tentu saja, jika kekuatanmu lebih kuat, maka monster besar itu pasti akan jatuh. Akibatnya, Feng Yue tampaknya tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia menerima begitu saja bahwa Shen Chen tidak menggunakan Feng Tiannya. Kekuatan busur dan panah Shen Yu dapat dimainkan. Ini adalah kebenaran. Lagi pula, Shen Chen belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kekuatan senjata hebat ini adalah yang terkuat yang pernah dilihat Shen Chen sejauh ini. Kartu hol belum pernah digunakan. Tanpa diduga, pertama kali saya melihatnya, itu menunjukkan efeknya di tangannya. Ini membuat mata Shen Chen sedikit panas, dan ketika dia kembali, dia sedikit enggan melihat adegan ini, Meng Yuhan dan yang lainnya semua menutup mulut mereka dan terkekeh, mengetahui bahwa orang ini menyukai harta orang lain. Pria kecil gendut, bayi dewi saya, apakah Anda berani menggunakan otak Anda, kecuali suatu hari Anda cukup beruntung untuk membuktikan Tao, dan setelah naik menjadi dewa, dewi ini menyukai Anda, mungkin Anda bisa memberi itu untukku sebagai hadiah. Kamu, Feng Yue menggoda dan tertawa, tapi dia sudah sangat puas dengan penampilan pria kecil gendut itu. Kalau begitu sepertinya aku tidak punya kesempatan. Shen Chen tersenyum malu-malu, tetapi hatinya memfitnah untuk sementara waktu. Apa yang ingin dia katakan adalah dengan penglihatan yang begitu tinggi, gadis kecilmu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menikah. Setelah melukai pencakar langit King Kong dengan parah dan memaksanya pergi, arah Shen Chen dan yang lainnya tidak terpengaruh oleh monster yang kuat ini. Tentu saja, sebelum pergi, ada tugas yang indah, yang tentu saja tidak dapat diabaikan. Monster itu telah melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan bahkan tidak berani kembali ke sarang lamanya, karena sarang lamanya ada di dekatnya. Jika kembali, Shen Chen dan yang lainnya pasti tidak akan dia akan menyerah dan mengejarnya. Tapi sekarang, monster ini telah pergi, dan tentu saja, Shen Chen dan yang lainnya akan mengunjungi sarangnya. Ayo pergi, aku ingat tanaman fantasi di sarang tua lelaki besar ini. Banyak anak muda telah menghasilkan buah fantasi tingkat 8, dan sekarang harus tumbuh menjadi buah fantasi tingkat 9. Buah fantasi tingkat 9, saya bahkan belum memakannya, tetapi kadang-kadang, ketika orang-orang besar itu sedang tidur, saya mengalir ke sarang mereka, menyedot beberapa suap jus, atau meminta beberapa suap buah, karena ada terlalu banyak batasan, saya ingin memanfaatkannya sangat sulit bagi orang besar untuk mencuri tanpa memperhatikan. Buah fantasi tingkat ke-9 Shen Chen, Feng Yue dan yang lainnya juga mengangguk dengan gembira. Nektar mimpi yang mereka sempurnakan dengan susah payah sebelumnya sangat dekat dengan buah fantasi tingkat 9, tetapi pasti ada celah. Lebih penting lagi, dengan buah mimpi tingkat 9, mereka dapat mencairkan nektar mimpi yang lebih baik lagi, dan kecepatan kultifasi akan semakin menakutkan. Berjalan, Feng Yue melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan untuk berangkat. Sarang tua Motian King Kong berada di sebuah gua di gunung besar di dekatnya. Pintu masuk gua ini seperti lubang besar, karena harus menampung tubuh besar Motian King Kong untuk masuk dan keluar, dan terlihat luar biasa dari kejauhan. Lorong di dalam gua juga sangat luas, Shen Chen dan yang lainnya berjalan di dalamnya, yang sangat kecil, tempat ini tampaknya adalah rumah raksasa, tetapi ketika mereka masuk, mereka tampak seperti semut. Orang besar itu menghabiskan waktu lama untuk menggalinya. Xiao Menglong juga memperkenalkannya kepada semua orang dengan takjub. Semua orang mengangguk. Di pulau ajaib ini, tidak mudah untuk menggali gua sebesar itu. Bahkan jika pengeboman para dewa diaktifkan, itu akan memakan waktu lama, karena semua yang ada di sini, serta tatanan Taoisme, terlalu-terlalu kuat. Di gua ini, tentu saja banyak batasan yang ditinggalkan oleh Motian King Kong sebelum memasuki kedalaman sarang, ada lapisan batasan pada interval antar lorong. Tirai cahaya rune mimpi itu seperti serangkaian pintu di sepanjang gua. Perlindungan semacam ini memberi orang perasaan kedap udara. Jika Anda ingin mencuri buah mimpi dengan diam-diam, itu lebih baik daripada mengambil rambut botak. Burung aneh itu juga punya banyak kesulitan. Naga gendut kecil, pria besar itu, yang bersusah payah untuk membuat sarang yang begitu kuat, Bukankah seharusnya itu untuk melindungimu? Meng Zenmo bercanda, berpikir bahwa pria besar di hutan ini bahkan adalah monster tua, banyak yang menderita naga kecil gemuk ini. Bagaimana mungkin Xiao Menglong menggaruk kepalanya dengan malu-malu, dan berargumen biasanya suka tidur larut malam, jadi khawatir seseorang akan masuk, jadi butuh banyak usaha untuk membuatnya. Tapi kata-kata seperti ini akhirnya menunjukkan kaki mereka. Setelah sekian lama, Shen Chen dan yang lainnya akhirnya mematahkan semua batasan di gua ini. Lebih kuat, tetapi lebih efisien. Akibatnya, mereka memasuki sarang terdalam, dan Shen Chen dan yang lainnya melihat sekilas bahwa di sudut gua, ada tanaman anggur yang melamun, seperti lentera yang tergantung di atasnya, dengan lebih dari selusin bunga api, buah lentera merah tergantung di atasnya, dua yang terbesar, ada celah kecil di dagingnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihat celah kecil itu, sepertinya seseorang telah menggigitnya dikombinasikan dengan bentuk mulut dan bekas giginya, mata semua orang langsung tertuju pada naga kecil yang lucu di tanah. Pria kecil itu sangat pemalu, menutupi wajahnya dengan cakarnya yang imut, tetapi dia terus berdebat, mungkin pria besar itu serakah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya pada suatu malam, mungkin bukan aku. Puci, Meng Yuhan dan yang lainnya tersenyum di tempat dan memamerkan cabang-cabangnya yang indah, meskipun dua buah fantasi terbesar tidak kecil, mereka sebesar mangkuk laut, mereka benar-benar terlihat seperti lentera merah yang menyala. Namun, dibandingkan dengan monster besar sebelumnya, kedua buah fantasi ini jelas tidak cukup pas di antara giginya. Jika Anda menggigitnya, sebagian besar tanaman merambat akan ditelan oleh pria besar itu. Kecanggihan naga kecil yang gendut itu benar-benar membuat orang-orang tertawa. Naga gemuk kecil, tampaknya monster besar itu juga penderitamu. Berapa banyak penderita yang telah menderita darimu di pulau ini kamu bahkan tidak memprovokasi monster tua itu memperhatikan keistimewaan si kecil ini sejak lama. Mengelong kecil jelas tidak panik ketika mereka berada dalam situasi berbahaya sebelumnya, bahkan ketika menghadapi hantu dari tiga monster tua, mereka tampak ceroboh. Seharusnya si kecil memiliki kepercayaan diri, dan tidak sulit untuk melarikan diri. Dengan asosiasi ini, pasti tidak sedikit penderita yang telah dimakan oleh lelaki tua ini di masa lalu. Mungkin sebagian besar monster yang kuat di seluruh pulau telah menderita. Di mana itu aku sangat pendiam. Xiao Menglong menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan ekspresi menolak untuk mengakuinya. Lalu mengapa kamu bersembunyi di pantai, karena kamu takut musuh akan menemukanmu. Meng Chanmo mematahkan kebohongan si kecil. Aku hanya akan beristirahat sebentar, untuk memelihara jiwaku, dan kemudian kembali ke kedalaman hutan untuk hidup. Xiao Menglong berkata dengan tidak tulus, itu mungkin berarti untuk memelihara jiwaku, dan kemudian terus kembali ke hutan besar ini di abiji-bijian dan rumput rumah orang lain. He he, Feng Yue juga tertawa terbahak-bahak, Panglong kecil, karena kamu sudah merasakan manisnya dua lentera sembilan tingkat itu, kenapa kamu tidak membaginya, dan kali ini giliranku bersama pria kecil gendut itu. Ah, ini bukan untukmu. Tidak, Little Menglong cemas, dan berkata dengan marah, aku sudah menggigit buah itu, jadi berikan saja padaku, bagaimanapun, kamu tidak akan bisa memakannya lagi. Sekelompok orang menatap, si kecil ini benar-benar datang untuk mencuri buah dari tanaman fantasi ini sebelumnya. Ini benar-benar mengejutkan. Shen Chen, Feng Yue, dan lelaki tua Huan Suan semuanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa kuatnya Feris King Kong, terutama dua yang terakhir. Keberadaannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada para jenderal pasir dan iblis besar di luar. Namun, naga hantu kecil seperti itu, yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan serta memiliki suara yang tidak dewasa, dapat mendekati harta karun monster itu dan bahkan meninggalkan bukti di belakangnya, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Paling tidak, dalam semua keadilan, bahkan Feng Yue dan Huan Suan, yang datang sendiri, memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil, kecuali Feng Yue melepaskan dan membunuh pria besar itu, menyelinap diam-diam pasti tidak akan berhasil. Sebenarnya, aku mengalami kesulitan terakhir kali. Aku berhasil mendapatkannya saat sedang tidur. Aku hanya menggigitnya. Aku merindukan rasa itu Xiao Menglong melihat bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, jadi dia hanya bisa mengakuinya bahwa dia telah menjadi bencana untuk datang ke sini. Buah mimpi di atas level 9 memiliki keilahian yang lebih kuat, sehingga kekuatan penahan yang bisa ditoleransi di permukaan juga lebih tirani. Di masa lalu, bahkan jika ia mendekati buah semacam ini, ia tidak akan dapat mengambilnya dengan kekuatannya sendiri. karena sekali ia menyentuhnya akan menimbulkan serangan yang besar. Perhatian monster itu tidak seperti larangan biasa, yang bisa dipatahkan secara diam-diam karena kekuatan magisnya yang luar biasa. Karena itu, saat menghadapi situasi seperti ini, naga kecil gendut ini sangat lugas, gigit saja, hitung sebanyak yang bisa digigitnya. Selanjutnya, Shen Chen dan yang lainnya mulai melanggar batasan dengan hati-hati, karena mereka takut menyentuh aura destruktif dan menghancurkan selusin buah fantasi. Feris King Kong sangat kuat, dan tanaman fantasi yang menjaga sarang juga sangat luar biasa. Buah fantasi di atasnya, kecuali beberapa buah hijau yang belum matang, semuanya adalah buah fantasi di atas level 6. Di bagian atas tanaman, cukup mencolok, terutama yang di atas. Nyatanya, tidak lama tanaman impian menghasilkan buah yang begitu sedikit, jika demikian, tidak cukup untuk dimakan oleh binatang hantu di pulau itu. Poin kuncinya adalah, dalam kata-kata Xiao Menglong, ada banyak buah fantasi di bawah tingkat ketiga di pulau itu, dan siklus pertumbuhannya juga sangat singkat, terutama buah fantasi tingkat pertama, yang dapat tumbuh banyak di beberapa hari, keduanya. Tetapi masalah terbesar adalah sebagian besar buah fantasi, bahkan jika itu adalah buah hijau yang dihasilkan dari tanaman impian ajaib, lebih dari 99% tidak memiliki potensi untuk tumbuh dan berubah di masa depan, dan bahkan jika mereka bisa, ruang tumbuhnya sangat terbatas. Seringkali buah seperti itu, setelah beberapa waktu, diambil oleh orang-orang besar di sarang tua dan dijejalkan di antara giginya, hanya buah hijau dengan potensi kuat yang akan dipertahankan. Ini sudah terjadi sejak lama, jadi akan ada beberapa buah di tanaman impian, yang sangat menonjol dan mencolok, seolah-olah menonjol dari keramaian. Dalam proses melanggar batasan, mengelong kecil melakukan upaya ekstra, si kecil ini melakukan upaya seperti itu, jadi dia secara alami ingin membagikan buahnya nanti. Menurut kesepakatan sebelumnya, kali ini giliran Shen Chen dan Feng Yue untuk mengambil dua buah fantasi level 9. Meskipun masih ada tiga buah level 8 di tanaman, mengelong kecil seperti anak kecil yang mencari dewa. Lebih baik lagi, tidak ada ruang untuk hal lain di mataku. Pada akhirnya, semua buah ditangkap oleh Shen Chen dan yang lainnya, meskipun buah fantasi ini masih memiliki potensi untuk tumbuh, mereka membutuhkan waktu lama untuk berubah, dan mereka pasti tidak sabar menunggu. Haruskah kita segera memurnikan anggur berkualitas baru saat meninggalkan gua, mengelong kecil menyeka air liurnya dengan panik dan bertanya dengan tidak sabar. Mari kita tunggu beberapa hari. Nektar melamun yang disempurnakan sebelumnya sudah sangat kuat. Jika lebih kuat, semua orang tidak akan bisa menanggungnya. Mari kita biasakan dulu, Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun keilahian akan lebih merata dan lembut setelah dimurnikan menjadi sum-sum ilahi dan cairan ilahi, saat melepaskan efek ilahi, prosesnya tenang dan lambat. Tapi ini jelas relatif nektar melamun yang mereka sempurnakan sebelumnya, meskipun si kecil meminumnya dengan berani dan tidak terkendali, tetapi yang lain tidak begitu santai. Orang tua Feng Yue dan Huan Xuan, termasuk Shen Chen sendiri, hanya menyesap sedikit, dan ada kabut mengantuk yang menyerang kesadaran di tubuh saat ini, tetapi ada bahaya sebelumnya, dan mereka bertiga, dengan kekuatan super mereka, secara paksa untuk sementara menekan rasa kantuk yang mengantuk. Sekarang setelah melalui pertempuran besar, ketiganya menunjukkan tingkat kelemahan tertentu, dan seterusnya, perasaan lesu, dan mereka terus melakukan serangan balik, dan halusinasi akan muncul di depan mata mereka saat mereka berjalan. Bahkan bagi mereka, nektar halus yang menyatu dengan buah impian level 6, 7, dan 8 agak enggan, setinggi apapun pasti tidak akan berhasil, setidaknya butuh waktu untuk membiasakan diri, itu sebabnya Shen Chen mengatakan itu. Yah, ayo minum ini dulu, Feng Yue setuju, dan dia tidak mencoba untuk berani saat ini. Dia tidak mengendalikan keajaiban mimpi, dan dia tidak pernah memiliki darah mimpi buruk di tubuhnya, jadi mengantuk sajak dao mengikisnya lebih serius. Nyatanya, ada satu hal yang Feng Yue sendiri malu untuk mengatakannya, dia masih bisa berdiri tanpa jatuh, bukan karena dia makan buah mimpi level 5 sebelumnya, kekebalan semacam itu masih sangat dangkal dan pengaruhnya kecil. Kuncinya adalah dia diam-diam menghidupkan kembali buah dao tingkat dewa dan menekan rima dao yang mengantuk. Nyatanya, sekarang Feng Yue juga sedikit malu pada Shen Chen dan lelaki tua Huan Xuan, dia melihat mereka menyesap sebelumnya, tidak mau ketinggalan, jadi dia mengikutinya. Ini jelas sedikit kengganan, sehingga kesulitan saat ini muncul. Baru saja, jika pria kecil gemuk itu berani berteriak untuk mencairkan anggur fantasi tingkat tinggi, dia harus menendangnya. Kembali ke kereta Phoenix, setelah duduk bersilah, semua orang kecuali Pang Long kecil akhirnya tidak tahan lagi, dan mulai tidur dengan mata bengkak dan kantuk yang kabur. Untungnya, semua orang seperti ini. Setelah Feng Yue melihat ini, dia tidak merasa malu lagi. Dia minum jumlah yang sama dengan Shen Chen dan lelaki tua Huan Xuan, kedua setelah Xiao Meng Long. Dalam hal bakat darah, itu sudah bertentangan dengan langit. Tahukah Anda, bahkan Meng Yuhan dan tiga lainnya dengan darah naid mare hanya berani mengambil masing-masing tiga tetes, lalu mencampurnya dengan embun murni untuk diminum. Adapun Lixi dan yang lainnya, itu bahkan lebih memalukan, mereka berlima mengambil tiga tetes dan mencampurnya dengan perbandingan seratus kali sebelum mereka hampir tidak bisa minum dalam tegukan kecil. Inilah perbedaannya. Untungnya, salah satu manfaat terbesar dari Kiongya Essence adalah stabilitas keilahiannya, tidak seperti bau dan, jika strukturnya rusak, efeknya akan sangat berkurang. Nektar yang melamun ini, setelah dicampur, masih manis dan harum seperti anggur berkualitas, dan efek magisnya tidak berkurang sama sekali, karena embun murni digunakan untuk pencampuran, dan itu tidak akan mempengaruhi keilahian. Kereta Feng masih bergerak maju sesuai dengan rutenya, bahkan jika kereta dewa ini tidak dikendalikan, ia masih bisa bergerak maju sesuai dengan keinginan Feng Yue. Di dalam kereta, Xiao Meng Long menyaksikan sekelompok orang yang mengantuk bermeditasi di sana. Itu sangat membosankan, buah impian yang dipanen sebelumnya dan sepanci anggur berkualitas yang dicairkan semuanya dikumpulkan oleh saudari yang galak itu. Ketika bangun, itu bisa tidak mengerti, jadi hanya bisa serakah. Namun, si kecil juga bisa melihat bahwa di antara orang-orang ini, ada seorang lelaki yang tidak jujur, dia jelas tidak mabuk, tetapi dia bersikeras berpura-pura goyah, tetapi karena kesepakatan sebelumnya, Meng Long kecil tidak berani pergi, tusukan. Ditatap oleh pria kecil dengan mata aneh itu, Shen Chen tahu bahwa naga kecil gemuk ini pasti telah melihatnya. Ini membuat wajah lama Shen Chen panas, bukan karena kemampuan aktingnya tidak cukup baik, tetapi karena kondisi umum tubuhnya, sepertinya dia tidak bisa bersembunyi dari mata tajam si kecil ini. Nona Feng, beri aku anggur lagi. Shen Chen berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangannya ke arah Feng Yue dengan mata mengantuk. Pria kecil gendut, kamu sangat mabuk, kamu masih berani minum, apakah kamu tidak takut tertidur Feng Yue mendengus, jika pria kecil gendut ini bisa minum lagi, itu benar-benar akan membuatnya merasa tidak seimbang. Bukannya dienggan, tapi dia marah dan tidak mau kalah dengan orang lain, seperti halnya dalam aspek apapun. Shen Chen secara alami menyadari temperamen gadis kecil ini, jadi beraninya dia bertindak terlalu keras untuk merangsangnya. Sebenarnya dia sudah menyesal mengambil jumlah yang sama dengan lelaki tua Huan Suan sebelumnya, tapi untungnya, gadis itu tidak curiga seperti seorang-orang gadis naga. Bukannya aku ingin minum, tapi naga kecil yang gendut itu sepertinya terlalu rakus, jadi aku akan meminta sedikit untuk itu. Shen Chen tertawa. Mendengar ini, mata Xiao mengelong berbinar, dan dia sangat terharu hingga dia terlihat seperti bintang kecil. Naga gemuk kecil ini adalah jurang maut. Aku khawatir seluruh kaleng tidak cukup untuk diminum. Bagaimana ini bisa dilakukan apa yang harus kita lakukan Feng Yue keberatan? Kali ini, dia tidak cemburu, tetapi serius sikap, saya membutuhkan semuanya, jika saya membiarkan Xiao mengelong meminum semuanya sendiri. Maka mereka hanya bisa menatap kosong. Shen Chen secara alami mengetahuinya juga, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, maksudku, bawakan bagian si kecil, dan aku akan menyimpannya untukmu, dan itu akan hilang setelah meminum semuanya. Xiao mengelong langsung menatap marah, dia sangat berterima kasih kepada orang ini barusan, ternyata dia ingin membicarakan hal ini, dia ingin menyimpannya, dan dia harus mengurusnya sendiri. He he, tidak apa-apa, Feng Yue tersenyum, merasa bahwa kata-kata Shen Chen masuk akal, dia segera berhenti merasa malu, dan menggunakan botol giok untuk mengisi naga kecil yang lucu itu. Bagaimana membagi proporsinya, nyatanya Feng Yue membagikannya seperti ini, membagi Dream Wine menjadi lima bagian. Dengan perilaku seperti itu, bahkan Shen Chen tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan merasa bahwa gadis kecil ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, jarang sekali bersikap baik. Dari kontribusi Meng Yuhan dan yang lainnya dalam tim, serta permintaan sebenarnya, nyatanya seperlima jelas sangat setia. Setelah bangun, para gadis pasti tidak akan meminta terlalu banyak. Karena saya tidak bisa menggunakannya, saya malu karenanya. Tidak hanya Feng Yue berbagi porsi kecil mengelong, tetapi dia juga memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti alur pemikirannya untuk membagi pot anggur impian, dan memberikannya juga porsi lelaki tua itu. Shen Chen mendapat dua salinan karena dia harus menyimpannya untuk Xiao Menglong. Melihat ekspresi marah lelaki kecil itu, Shen Chen tersenyum dan berkata naga gendut kecil, jangan menatapku. Aku akan mengembalikan botol giok ini kepadamu di sebentar. Setelah mabuk olehmu, aku hanya bisa serakah di masa depan. Tapi kamu hanya memberiku beberapa tetes setiap kali, itu sangat membosankan, protes Xiao Menglong. Sama seperti Lixi dan yang lainnya, kamu bisa memblender anggur yang enak dan meminumnya. Rasanya enak dan porsinya cukup, kata Chen Chen sambil tersenyum. Itu benar. Mata Xiao Menglong berbinar, dan dia segera mengambil 10 tetes kembali, dan kemudian meminta sebotol embun murni kepada Meng Chan Mo. Ini benar-benar cara yang bagus untuk memuaskan nafsu makan tanpa mempengaruhi efek magis. Bahkan Feng Yue sedikit terharu setelah menontonnya. Minum seperti itu, tidak ada yang tahu proporsinya, dan sepertinya sangat heroik. Hanya saja sebelum pria kecil gendut itu tidak melakukannya, dia pasti tidak akan melakukannya. Naga gemuk kecil, panggil aku kakak, aku akan memesankan makanan untukmu. Meng Chan Mot melambai pada Meng Long kecil dengan bingung, dan dua rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Sebelum duduk bersilah, gadis ini juga minum banyak anggur mimpi yang diencerkan, sekarang dia terlihat seperti kucing kecil yang mabuk dengan gigi yang digertakan. Ya, saudari, berikan padaku. Meng Long kecil itu bersemangat, dan memanggil kakak dengan patuh. Secara alami dia tahu apa yang dibicarakan oleh wanita muda ini adalah lobak yang dibawa dari luar. Itu telah merasakan hal itu di sepanjang jalan, kekuatan obatnya biasa-biasa saja, tetapi rasanya luar biasa, sangat cocok ketika digunakan untuk minum anggur berkualitas, dan itu membuat mulut Xiao Meng Long berair. Hei, ambillah. Mata Meng Chan Mo terbuka lebar, dan dia terlihat sangat puas, dan memberi naga kecil gemuk itu banyak lobak. Nyatanya, itu adalah obat mujarab. Meskipun nilainya tidak rendah, bagi mereka, ada tidak banyak gunanya lagi, hanya bisa diambil saat memulihkan vitalitas, dan tidak bisa lagi mempengaruhi fondasi, jadi secara alami bisa digunakan sebagai makanan untuk naga kecil yang gendut. Ada makanan dan rumput. Selanjutnya, anak kecil, waspada dan datang dan beritahu tepat waktu jika ada bahaya, Chen Chen menjelaskan sambil tersenyum dan mengutuk. Orang tua Feng Yue dan Huan Xuan mengangguk, kali ini mereka terlalu banyak mengambil nektar yang melamun, untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa pikiran spiritual mereka akan mengembara, dan akan sulit untuk dijaga jika musuh besar tiba-tiba mendekat. Dengan melakukan ini, pria kecil gendut itu tidak hanya memuaskan nafsu makan naga kecil gendut itu, tetapi dia juga ingin menemukan seseorang untuk berjaga-jaga, dan tugas penting ini, naga kecil gendut yang tidak akan mabuk tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum, tepat. Iya, kamu harus mengawasinya. Naga kecil gemuk itu menjawab dengan mulut penuh. Iya, dengan makanan dan minuman yang enak, si kecil sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu, dan dia terbang keluar dengan sekaleng nektar encer dan sekantong obat mujarab. Itu mendarat di atas kereta Phoenix, di mana kebetulan ada patung rilif kuno Fengyi 9 surga, yang mempesona, meskipun perilaku semacam ini agak tidak senono untuk kereta dewa ini, ketika Feng Yue mengira itu tidak berbahaya naga kecil yang gendut, dia kaget. Aku bahkan tidak mempedulikannya. Selama dua hari berikutnya, kereta Feng terus melaju di hutan tanpa batas ini, tetapi orang-orang di kereta itu selalu dalam keadaan tidak tahu dan mengantuk. Nyatanya, dalam kondisi ini, bonus kecepatan kultivasi yang dibawa oleh hantu ilusi tersebut memiliki efek terbaik, Xiao Menglong mengatakan bahwa efek membawa buah mimpi ke kondisi setengah tidur dan setengah sadar adalah yang paling indah. Namun, bagi orang luar seperti mereka, meskipun efeknya luar biasa, namun tidak aman, ada bahaya di mana-mana di hutan impian ini. Untungnya, selama periode ini, naga kecil yang gendut tidak terganggu lagi, seperti penjaga kecil yang lincah dan lucu, dia tetap berada di atas kereta Phoenix dengan patuh, memantau pergerakan di sekitarnya, selama dia memiliki makanan dan minuman, tangan, dia akan sangat senang, memiliki semangat. Jika nektar dan ramuannya habis, ia akan kembali ke kereta Phoenix dan memintanya kepada semua orang, sepertinya penggemar uang kecil, hanya bersedia melakukan sesuatu jika bermanfaat. Untung si kecil ini tidak pilih-pilih lemak dan kurus ramuannya, dan benar-benar memperlakukannya seperti wortel. Ini adalah sesuatu dari dunia luar. Belum pernah memakannya, jadi rasanya sangat enak, dan ada banyak jenis obat mujarab chen-chen dan yang lainnya membawanya, ada ribuan jenis obat mujarab dengan sedikit kegunaan, sehingga mengelong kecil tidak akan pernah bosan memakannya. Selama periode itu, Shen Chen bangun beberapa kali untuk mengisi kembali makanan untuk si kecil. Selain itu, dia juga memotong daging ikan naga dan beberapa makhluk asing yang kuat yang telah dia bunuh di masa lalu menjadi beberapa bagian, dan membuat banyak daging kering, yang digunakan sebagai makanan kering untuk semua orang, hal-hal itu membuat mengelong kecil cinta yang sangat menarik, bahan-bahannya belum pernah sekaya ini sebelumnya. Tentu saja, yang digunakan Shen Chen untuk membuat dendeng hanyalah daging dari beberapa makhluk kuat, makhluk bawaan, terutama Wang Tianjiu, Tiangou, dan Rakus. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan, saya bisa membuatnya lebih enak, yang akan membuat teriakan naga kecil yang lucu berulang kali, dan matanya yang besar akan bersinar. Feng Yue belum sepenuhnya tenang, selama periode waktu ini, dia masih memiliki sedikit kewarasan, selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya, karena takut naga kecil gemuk itu akan berkeliaran dan terganggu, dan didekati oleh keberadaan yang menakutkan. Hal yang sama berlaku untuk lelaki Tua Huan Suan, keduanya sedikit terdiam ketika mereka melihat seseorang terus mengambil naga kecil yang lucu dan mengkhawatirkan, dan mereka sudah menebak niat lelaki itu. Feng Yue bahkan bercanda terus terang jika kamu bisa mengambilnya, naga kecil gemuk ini milik Dewiku, pria kecil gendut, jangan mengambil keputusan. Meng Chan Mo dan yang lainnya marah, semua orang bisa melihat betapa luar biasa naga hantu kecil ini, Suzaku ini terlalu mendominasi, sifatnya tidak bisa diubah. Lalu kamu bertanya, apakah dia mau mengikutimu kata Shen Chen tiba-tiba? Tidak, kakak, kamu terlalu galak. Pada akhirnya, sebelum Feng Yue dapat berbicara, Xiao Menglong menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan bersandar pada Shen Chen. Tindakan itu membuat mata Feng Yue terbakar, dan dia hampir melempar orang ini dari kereta. Ketak, gadis-gadis itu menutup mulut mereka dan tertawa, seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan hasil ini. Tujuh hari kemudian, kereta Phoenix melakukan perjalanan melalui hutan Guang Mao selama satu setengah bulan, dan akhirnya secara bertahap mendekati inti pulau. Kesimpulan ini diberikan oleh si kecil Menglong, karena melihat banyak pemandangan yang familiar, sehingga bisa dinilai sudah mulai mendekati area inti saat ini. Ini membuat Shen Chen dan yang lainnya sangat senang, dan untuk sementara memperlambat kecepatan kultifasi, dan jumlah anggur fantasi yang mereka minum juga berkurang banyak. Dengan langkah seperti itu, wajar jika negara mulai menyesuaikan diri untuk menghadapi krisis berikutnya. Pulau ini terlalu menakutkan, pinggirannya penuh dengan bahaya, dan ketika sampai di area inti, bahkan lebih mustahil untuk mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mungkin kita akan bertemu dengan beberapa teman lama si Menglong mengepakkan sayap sutranya di luar jendela mobil kereta Phoenix, terbang dengan goyah, bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata itu membuat Shen Chen dan yang lainnya memiliki perasaan yang sangat buruk. Au, benar saja, setelah setengah hari, masalah benar-benar datang. Monster yang auranya tidak lebih lemah dari feris kingkong keluar dari kedalaman hutan. Target di mata merah itu jelas mereka. Itu adalah katak besar yang memusingkan, yang tubuhnya seperti bukit hijau, di punggungnya ada duri seperti stegosaurus, bersinar terang, dan menari dengan rune yang melamun. Kaki katak besar ini tebal dan berkilau dengan kilau logam, setiap kali melompat, ia bisa melompat ratusan kaki. Dengan kemampuan melompat seperti itu, di pulau ini, itu benar-benar menakutkan. Dia melompat dari rawa besar di hutan yang jauh, dan bergegas ke arahnya dengan ganas. Jaraknya sangat jauh sehingga membuat sencen dan yang lainnya merasa merinding. Mengaum, tiba-tiba, di kedalaman hutan di selatan, monster besar lainnya muncul, beruang besar berlari tegak, dengan tubuh seputih salju dan mata yang tajam. Hal yang paling aneh tentang monster itu adalah sebenarnya ada dua bayangan ilusi di kedua sisi tubuhnya yang berdiri, tercermin dalam kehampaan, terkadang terdistorsi, terkadang ilusi, dan terkadang mengeras. Ledakan, 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 namun, ini sepertinya adalah pendahuluan. Tidak lama kemudian, lebih banyak monster muncul, dan ada selusin dari mereka sekaligus. Setelah katak besar dan beruang raksasa putih, belalang ungu tua dengan tiga lengan sabit raksasa muncul. Kepiting besar yang bisa berlari liar di darat juga tidak mau kalah, dan kabur untuk membunuh. Lebih jauh, ada lebih dari selusin sosok monster, dari jauh ke dekat. Wajah Sen Chen dan yang lainnya berubah. Monster besar datang dengan terburu-buru, tetapi mereka masih bisa menghadapinya. Begitu banyak yang datang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada kerusuhan monster hantu? Orang-orang besar itu? Mungkinkah hutan ini menyiapkan hadiah pertemuan untuk kita? Meng Chan Mo juga sangat marah, begitu awal, cukup untuk memindahkan hantu dan dewa, dan mereka benar-benar bertemu dengan mereka. Segera, tatapan suram semua orang tertuju pada mengelong kecil di luar jendela, berpikir bahwa itu pasti ada hubungannya dengan si kecil ini. Bukankah aku sengaja melakukannya mengelong kecil sepertinya tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, siapa yang tahu bahwa Moyu Frog, Kompanion Pantombear, Overlord Crab, Purple Sky Prying Mantis dan yang lainnya akan seperti ini menyimpan dendam, bersembunyi dari mereka begitu lama, dan masih merindukanku. Mendengar ini, Shen Chen dan yang lainnya memiliki garis-garis hitam di seluruh kepala mereka, dan mereka akhirnya tahu dari mana masalah itu berasal, itu benar-benar hal yang membuat si kecil ini menyusahkan monster-monster besar itu sebelumnya. Tapi mengapa mereka tidak terjebak? Mengyuhan bertanya dengan curiga. Beberapa dibebaskan, dan beberapa biasanya sangat damai dan tidak membuat kesalahan serius, jelas Xiao Menglong. Naga gemuk kecil, aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Feng Yue sangat marah, kali ini dia sangat lugas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanipulasi Feng Yue untuk berbalik dan pergi. Tidak ada ruang untuk ragu sama sekali, monster-monster besar itu menghuni sekitar area inti hutan fantasi ini, dan masing-masing sangat kuat. Cukup berurusan dengan satu, tetapi jika Anda membunuh mereka semua bersama-sama, itu tidak akan cukup. Semua orang juga tidak menganggur, mereka semua menuju mobil dewa, memperhatikan kekuatan spiritual dan kekuatan dewa mereka. Pada titik ini, bagaimana mereka bisa peduli dengan hal lain, yang terpenting adalah melarikan diri. Gemuruh. Kereta Phoenix secara bertahap mulai bersinar terang, seperti matahari yang bergerak mendekati tanah. Kekuatan sucinya dihidupkan kembali, bahkan jika ia tidak dapat terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, ia masih berlari dengan kecepatan tinggi ke titik dari teror ekstrim. Ini juga berkat memiliki mobil ajaib ini, jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri saat menghadapi begitu banyak monster secara tiba-tiba. Anda harus tahu bahwa kecepatan gerakan naluriah monster besar itu benar-benar menakutkan, bahkan Shen Chen dan yang lainnya tidak memilikinya banyak keuntungan. Naga kecil yang lucu itu juga mundur, dan tidak berani tinggal di luar untuk menarik kebencian di area yang dekat dengan area inti ini. Ia memiliki banyak musuh, dan begitu ia merasakan fluktuasinya, ia melarikan diri. Sulit untuk sampai ke sini, meskipun ada sekelompok monster besar yang menghalangi jalan, tetapi Shen Chen dan yang lainnya tidak ingin mundur begitu saja. Saat melarikan diri, Feng Yue mencoba yang terbaik untuk memindahkan kereta Phoenix dan bergerak ke samping, dalam kata-kata Xiao Menglong, dia tidak tahu kemana dia akan pergi setelah berlari seperti ini, tapi pasti tidak akan terlalu menyimpang dari area inti. Ulau ini sangat ajaib, dengan banyak area terlarang dan banyak tempat, bahkan Menglong kecil sendiri belum pernah ke sana, yang membuat Shen Chen dan yang lainnya merasa sedikit gugup ketika mereka berlari untuk hidup mereka, ke sarang monster tua. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka secara keliru memasuki area terlarang itu, karena menurut spekulasi Shen Chen sebelumnya, mungkin ada beberapa karakter tabu yang telah jatuh ke ruang dan waktu ini di dunia luar dan selama berabad-abad. Berdasarkan kekuatan penghancur mereka, mereka harus dikurung oleh pulau ini, tetapi jika mereka tersesat ke sarang mereka, itu akan menjadi bencana yang nyata, jika mereka menemukan tabu kuno itu, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi pulau itu sendiri memiliki banyak keberadaan asli yang menakutkan, bahkan di atas monster tua, misalnya Dewa Buaya yang disebutkan oleh Menglong Kecil. Monster yang menakutkan itu ditekan di bawah tanah oleh pulau langsung dari kawah, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatan penghancurnya pulau itu harus benar-benar merampas kebebasannya. Keberadaan serupa tampaknya lebih dari sekadar Dewa Buaya. Xiao Menglong memberitahu Shen Chen dan yang lainnya bahwa ada banyak karakter tabu di pulau ini, dan mereka bahkan tidak tahu di mana mereka dikurung. Mungkin di Danau Mimpi, mungkin di Danau Mimpi Neraka. Setengah hari kemudian, saya tidak tahu seberapa jauh saya berlari, dan secara bertahap, saya akhirnya menyingkirkan monster-monster besar itu orang-orang di kereta Phoenix menghela nafas lega, lalu bergegas maju, menekan Menglong Kecil ke bawah, dan meremas tubuhnya yang gemuk untuk melampiaskan. Kali ini, bahkan Feng Yue sangat marah. Dia adalah satu-satunya di grup. Dia tidak pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Dia dikejar oleh sekelompok makhluk tak terkalahkan dan berlari untuk hidupnya. Itu benar-benar menjengkelkan. Jadi, dia juga meremas beberapa kali, mata Menglong Kecil yang menyakitkan penuh dengan air mata, dan dia tidak memutarnya sampai gadis-gadis itu tidak tahan lagi. Naga gendut kecil, kamu hampir membuat kami sengsara kali ini. Bahkan Meng Chan Mot, yang paling condong ke arah si kecil ini, mengayunkan tinju merah mudanya dengan marah. Pertemuan sebelumnya terlalu memalukan. Tapi aku tidak sengaja melakukannya, kata Xiao Menglong sedih. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Shen Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Tampaknya monster-monster besar itu sangat membenci naga kecil yang gendut itu. Selama mereka merasakan nafasnya, mereka akan memberontak. Jelas tidak ada harapan untuk serangan yang kuat. Tidak mudah untuk melukai Feris King Kong sebelumnya. Binatang hantu yang sama ada. Jika Anda berurusan dengan dua bersama, tidak diketahui berapa lama Anda bisa bertahan. Jika ada lebih dari tiga atau lima, bahkan Feng Yue, Benatua Huan Suan, termasuk Shen Chen sendiri, berada dalam bahaya hidup, lagi pula, perbedaan kekuatan tempur dasar terlalu besar. Menglong kecil, apakah ada cara untuk menutupi auramu sehingga orang-orang besar itu tidak bisa mendeteksinya kita tidak bisa melewatinya seperti ini? Bu Fe Yan mencubit perut menglong kecil dan bertanya dengan mata menyipit. Semua orang juga melihat ke samping, karena si kecil ini yang menyebabkan masalah, sebaiknya biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Buku surga Wisen Chen memang bisa menyembunyikan auranya, tetapi di pulau ini, apakah dia bisa menyembunyikannya dengan sempurna untuk menglong kecil masih menjadi pertanyaan, belum lagi hal semacam itu tidak dapat digunakan di depan Feng Yue. Orang-orang besar itu telah mengukir hantu saya dengan amarah mereka, dan begitu saya muncul, mereka akan dapat melihatnya bahkan dalam tidur nyenyak kata Xiao Menglong dengan lemah dan malu. Semua orang terdiam, bagaimana pencuri ini membawa bencana ke monster besar itu, dan memprovokasi monster itu seperti ini, kedengarannya sangat sulit. Mungkin percuma menggunakan buku surgawi untuk menghapus nafas, karena buku surgawi Shen Chen tidak terlalu maju, dan hukum mimpi ruang dan waktu ini juga sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Itu tidak sepenuhnya tidak berdaya, Xiao Menglong berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkedip dan berkata, Oh kenapa kamu tidak cepat mengatakannya? Feng Yue mengulurkan tangan dan mencubitnya lagi. Naga kecil yang lucu itu mengelak seperti seekor loah, dia jelas tidak banyak melawan sekarang, kalau tidak Shen Chen dan yang lainnya pasti tidak akan bisa menangkapnya jika mereka menerkamnya, mungkin karena mereka tahu mereka salah. Setelah mengelak ke samping, Menglong kecil berkata dengan ragu-ragu ada sejenis buah tak terlihat di pulau itu. Setelah memakannya, orang-orang besar itu pasti tidak akan bisa melihat keberadaanku. Buah tak terlihat Shen Chen dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, tanpa diduga bahkan hal seperti mimpi itu ada. Jika ada hal seperti itu, itu akan menjadi gila bagi orang-orang kuat di dunia yang pandai menyerang dan membunuh. Di mana itu, seharusnya sulit mendapatkannya Mengyuhan bertanya, melihat keraguan-raguan Panglong kecil tadi, sepertinya tidak mudah mendapatkannya. Hanya ada sedikit buah yang tidak terlihat di pulau itu. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu tempat di dekat area inti. Lokasi kami saat ini sepertinya tidak jauh dari itu. Xiao Menglong berkata, buah yang tidak terlihat tumbuh di dekat sini, tempat. Di sarang tua, ada sembilan ratu lebah ilusi tidur di sana. Sembilan ratu lebah ilusi, apakah monster besar itu lebih kuat dari Feris King Kong? Tanya Shen Chen. Hehe itu monster tua Xiao Huanlong tersenyum bersalah. Wajah semua orang membeku. Segera, mata Feng Yue menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah naga gemuk kecil, apakah kamu ingin kami mati? Monster besar itu sangat kuat, bagaimana monster tua itu bisa bertarung? Menurut pengalaman sebelumnya, bisa disebut monster tua haruslah keberadaan setingkat dewa, dan itu masih dewa yang menakutkan. Seri semacam itu hanya ada, sudah menjadi orang suci, dan kekuatan tempurnya sudah menjadi sublimasi dari bidang lain, tim mereka sendiri tidak berdaya untuk ditantang. Aku tidak mengatakan aku akan bertarung sampai mati dengan monster tua ratu lebah sembilan ilusi itu. Kami ingin mendapatkan buah gaib, dapatkah kami pergi dan mencurinya kata Xiao Menglong malu-malu, kembali ke masa lalunya, pekerjaan, dan pada saat yang sama dia ingin menarik Chen Chen dan yang lainnya ke dalam air. Apakah itu layak tanya Shen Chen? Mencuri atau merampok mereka tidak masalah. Keberadaan tingkat dewa, tidak mungkin untuk bertarung dengan sembrono, bagus jika Anda bisa mendapatkannya, jadi tidak masalah apa artinya adalah agak berbahaya, tapi ada peluang, Little Menglong mengakui. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali setelah aku pergi. Feng Yue menggertakkan giginya dan berkata, dia tahu kekuatan iblis tua itu dengan sangat baik, dia sudah bertarung melawan hantu iblis tua itu sebelumnya, jika dia mau masuk jauh ke sarang iblis tua, itu akan terlalu berisiko. Kamu tidak bisa pergi? Aku ingat, jika kamu ingin memasuki inti pulau ini, kamu harus melewati beberapa area terlarang, dan kamu juga harus memakan buah yang tidak terlihat, kata Xiao Menglong dengan benar. Setelah mendengar ini, wajah semua orang menjadi hitam, dan mereka membuat keributan untuk waktu yang lama, tetapi naga kecil yang gemuk ini belum pernah ke tempat yang paling sentral. 740 1040 Terima kasih.